Kaka laki-laki, kaka laki-laki yang disebutkan Ling Yu, selain Lin Zhan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tanpa diduga, aura familiar yang dia sebutkan sebenarnya adalah Lin Zhan. Itu benar, Lin Zhan telah tinggal di Batu Giok itu selama seribu tahun. Dalam waktu yang lama, jiwanya telah menyatu dengan Batu Giok, dan aura mereka saling berhubungan. Aura yang dipancarkan Batu Giok itu secara alami adalah aura Lin Zhan. Wang Chen segera mengerti. Tuan, memikirkan hal ini, Wang Chen membuka mulutnya dengan susah payah, nadanya sangat berat, dengan sedikit rasa berat. Lin Zhan, memikirkan Lin Zhan, hati Wang Chen sangat sakit. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin guru? Benar, tuanku adalah Lin Zhan. Dia, bercerita padaku tentang paman muda. Wang Chen menarik napas dalam-dalam, sadar kembali dari ekspresi gemetar Ling Yu, dan berkata dengan suara rendah. Karena Lin Zhan adalah gurunya, dia secara alami memanggil Ling Yu sebagai paman muda. Ya, benar saja, ini benar-benar kakak, ini benar-benar kakak. Menerima konfirmasi Wang Chen, Ling Yu sangat gembira hingga seluruh jiwanya gemetar. Matanya sedikit tidak fokus, jika itu orang normal, dia pasti akan menangis saat ini. Menurut apa yang dikatakan Lin Zhan, dia dan Ling Yu memiliki hubungan yang sangat baik. Sejak muda, mereka bergantung satu sama lain, berjuang bersama, dan tumbuh bersama. Hubungan kedua bersaudara itu sulit diungkapkan. Ling Yu bahkan mati demi Lin Zhan, bisa dibayangkan betapa dekatnya mereka. Oleh karena itu, melihat Ling Yu begitu bersemangat, Wang Chen tidak bisa menahan emosinya. Kakak, di mana kakak? Karena dia menerimamu sebagai muridnya, dia pasti masih ada di sini. Saya tidak menyangka, saya tidak menyangka bahwa kakak sebenarnya tidak mati dalam pengepungan itu, saya tidak menyangka ini. Dia sebenarnya masih berada di benua langit yang mendalam ini. Seribu tahun? Bukan. Untuk bisa berdiri selama seribu tahun. Mungkinkah dia juga telah melangkah ke level dewa? Sosok Ling Yu bersinar. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, dia muncul di depan Wang Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Dalam seribu tahun, meskipun umur seorang seniman bela diri biasa akan meningkat sedikit, bahkan seorang grandmaster atau saint hanya akan mampu hidup paling lama 300 tahun. Kaisar bela diri hanya memiliki umur 500 tahun. Hanya ketika mereka masuk dalam jajaran dewa barulah mereka dapat hidup selama seribu tahun. Ya, pasti itu. Dari sudut pandang Ling Yu, karena Wang Chen adalah murid Lin San, itu berarti Lin San masih ada. Saat ini, Ling Yu sangat bersemangat. Adapun Wang Chen, wajahnya menegang saat mendengar kata-kata Ling Yu. Sedikit kekecewaan dan menyalahkan diri sendiri muncul di wajahnya. Bicaralah, di mana kakak? Apa yang terjadi padanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ling Yu merasakan ada yang tidak beres dengan Wang Chen, jadi dia meraih bahu Wang Chen dengan erat dan bertanya. Di bawah kendali kekuatan itu, wajah Wang Chen langsung pucat saat dia menarik napas dingin. Tuan, tuan, dia, menghilang, binasa. Wang Chen berkata dengan susah payah. Tidak, dia tidak binasa, dia pasti tidak binasa. Wang Chen dengan cepat menyangkal kata-katanya sendiri dan mulai berteriak keras. Ini hanya rasa sakit di hatinya. Hilang, apa yang sedang terjadi? Katakan padaku, cepat. Ekspresi Ling Yu berubah drastis saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia berteriak pada Wang Chen dengan marah. Apa sebenarnya yang terjadi pada Lin San? Ling Yu sangat cemas saat ini. Lenyap. Binasa, dia tidak binasa. Perkataan Wang Chen membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Enam tahun yang lalu, ketika saya bertemu guru untuk pertama kalinya, saya memperoleh Lion Tin Giok ini secara kebetulan. Jiwa ilahi guru disimpan di dalam Lion Tin Giok ini. Di bawah desakan Ling Yu, Wang Chen menceritakan proses dia dan Lin San saling mengenal, proses dia menjadi murid guru, dan bagaimana Lin San meninggal lebih dari setahun yang lalu. Setelah dia selesai, Wang Chen terdiam. Adapun Ling Yu, dia juga diam. Ling Yu tampak linglung saat dia berdiri di tempat. Apakah ini berarti kakak binasa di bawah pengepungan beberapa keluarga itu seribu tahun yang lalu? Setelah sekian lama, Ling Yu berkata dengan suara yang dalam dan serak. Iya. Wang Chen menjawab dengan suara yang dalam. Memang, benar saja, memang seperti itu. Dia tidak mengambil langkah terakhir dan binasa. Memang, Ling Yu bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. Lalu, dia melihat Lion Tin Giok di tangan Wang Chen. Dulu, karena ini, kakak kehilangan nyawanya, tapi dia terus hidup. Tidak rugi jika jiwa ilahinya tinggal di dalamnya. Anda mewarisi keterampilan naga kekaisaran darinya. Ini juga suatu kebetulan dan berkah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia bergumam pada dirinya sendiri. Yao Wang Men, Anda mengatakan bahwa setahun yang lalu, kakak laki-laki binasa untuk melindungi Anda dari kejaran Yao Wang Men, bukan? Dia melanjutkan. Iya. Saat dia mengatakan ini, Wang Chen mengertakkan gigi, dan niat membunuh yang kuat meningkat. Yao Wang Men, dia, Wang Chen, pasti akan membalas dendam untuk ini. Keluarga Zhan Hong Zhou, Yao Wang Men Hong Zhou, dia akan segera pergi ke sana. Hef, Yao Wang Men lemah, beraninya kamu melakukan ini. Kamu mendekati kematian. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, jiwa ilahi Ling Yu juga melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Dan keluarga Zhan, dia melanjutkan. Jelas sekali, dia sekarang melihat keluarga Zhan dan Yao Wang Men sebagai musuhnya. Bagus sekali, mereka sangat bagus. Ling Yu bergumam, tapi nadanya sangat dingin. Bisa dibayangkan hubungan antara Ling Yu dan Lin San. Sekarang dia tahu mengapa Lin San menghilang, bagaimana mungkin dia tidak marah. Oleh karena itu, pada saat ini, kemarahan Ling Yu melonjak ke langit. Baiklah, nak, karena kamu adalah murid kakak, kamu juga muridku. Ini bisa dianggap takdir. Huff, aku akan membalas dendam ini. Aku akan pergi bersamamu. Setelah sekian lama, Ling Yu memandang Wang Chen dan mendengus. Lalu, dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Keluarga Zhan, mereka mungkin tidak menyangka seseorang dengan keturunan bela diri suci berkeliaran di luar. Hahaha, kamu adalah murid kakak. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Lalu, Ling Yu tertawa keras. Jelas, dia tidak menyalahkan Wang Chen atas hilangnya Lin San. Nak, berikan aku liontin giyoknya. Huff, kakak tidak sesederhana yang kamu kira. Menghilang, lelucon yang luar biasa. Mata Ling Yu berbinar saat dia mendengus. Pada saat berikutnya, kekuatan isap muncul, dan liontin giyok itu direnggut oleh Ling Yu. Apa? Mendengar perkataan Ling Yu, Wang Chen berseru. Lin Zhan, tuannya tidak menghilang. Lin Zhan masih hidup. Jadi itu dia, itu benar, itu dia. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura Lin Zhan, selama lebih dari setahun, Wang Chen sangat yakin bahwa Lin Zhan tidak menghilang. Itu adalah perasaan yang aneh. Perasaan yang sangat istimewa. Meski perasaan itu misterius, rasanya tidak nyata. Namun kini, hal itu terbukti. Wang Chen hanya bisa merasakan darahnya mengalir lebih cepat dan jantungnya berdetak lebih cepat saat dia menatap Ling Yu. Bakat kakakku tidak kalah dengan bakatku, dan kecerdasannya luar biasa. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Yao Wang Men? Bermimpilah. Jika dia benar-benar menghilang, bagaimana mungkin liontin giyok ini masih memancarkan aura yang begitu kuat? Ling Yu mencibir. Kemudian, dia melihat ke ujung jalan Yin Yang, pintu masuk ke sembilan tingkat neraka. Jiwa ilahi, kakak, kamu telah meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Hahaha. Ling Yu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, melihat wajah Wang Chen yang bingung, dia menjelaskan, bukankah kakak meninggalkan jejak jiwa ilahimu di sembilan tingkat neraka? Sebenarnya dia juga meninggalkannya di sana. Hahaha, aku bisa merasakannya. Karena liontin giyok ini melihat ke tempat itu dari jauh. Hanya dengan satu jiwa ilahi ini, saya dapat membangunkan kakak. Ini hanya sedikit lebih merepotkan. Terlebih lagi, jiwa ilahi kakak belum sepenuhnya hancur. Ada jejak jiwa ilahi yang sangat lemah di liontin giyok. Itu sangat lemah sehingga Anda tidak bisa merasakannya. Tapi aku bisa merasakannya. Hahaha. Dengan dua jejak jiwa ilahi ini, itu sudah cukup. Cukup bagiku untuk membangunkan kakak. Sepertinya kakak meninggalkan rencana cadangan saat itu. Lingyu dipenuhi dengan emosi yang berubah-ubah. Sementara Wang Chen mendengarkan dengan mata terbuka lebar. Lin Zhan, dia sebenarnya meninggalkan rencana cadangan saat itu. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Dalam hal itu, Tiba-tiba, Wang Chen gelisah. Nak, apakah kamu membawa buah roh hijau? Lingyu bertanya pada Wang Chen. Ya, Wang Chen menjawab dengan tergesa-gesa. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan melambai, mengeluarkan lusinan buah roh hijau dari ruang penyimpanannya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura Lin Zhan dalam satu tahun ini. Namun Wang Chen tidak menyerah dalam mengumpulkan buah roh hijau. Meskipun dia tidak bisa merasakan keberadaan Lin Zhan, Wang Chen masih membawa sedikit harapan. Ia berharap hal-hal ini dapat bermanfaat. Sekarang, ini akhirnya berguna. Bagus, hahaha, bagus sekali. Melihat begitu banyak buah roh hijau di depannya, Lingyu menjadi gelisah. Semuanya sudah siap. Nak, serahkan sisanya padaku. Mengulurkan tangannya dan melambai, Lingyu menyapu semua buah roh hijau ke tangannya dan berkata sambil tertawa keras. Kemudian, hanya untuk melihat ekspresinya berubah serius, mengeluarkan lusinan segel tangan secara berurutan. Mendampingi ruang yang dipenuhi energi kuat ini, terdengar teriakan keras, ayo. Di bawah teriakan keras itu, segel tangan yang sangat besar meledak. Masih belum kembali. Raungan keras mengguncang gunung dan sungai. Puci. Wang Chen bahkan memuntahkan seteguk darah segar di bawah raungan marah ini. Hahaha. Angin kencang menderu-deru. Di bawah raungan marah, di dalam jalan Yin Yang, tangisan sedih yang tak ada habisnya terdengar. Secara tidak jelas, Wang Chen melihat seberkas warna putih bergegas mendekat. Dalam sekejap mata, itu terintegrasi ke dalam Leon Tin Giyok. Tapi Ling Yu tidak berhenti sedikitpun, mencubit entah berapa banyak segel tangan secara berurutan, terus-menerus meledakan satu demi satu ke dalam Leon Tin Giyok. Jiwa, kembalilah. Suara merdu terdengar, tak ada habisnya dan meluas. Akhirnya, di bawah tatapan gugup Wang Chen, Ling Yu mengubah buah roh hijau menjadi energi satu persatu dan mengintegrasikannya ke dalam Leon Tin Giyok. Yang aneh adalah energi-energi ini sebenarnya dimakan dan diserap. Entah berapa lama, akhirnya, seberkas cahaya putih melintas. Detik berikutnya, sosok lemah muncul. 1062. Melihat sosok yang muncul di depannya, Wang Chen akhirnya gemetar. Lin Zhan. Benar sekali, jika sosok yang muncul di hadapan Wang Chen bukan Lin Zhan, lalu siapakah itu? Pada saat ini, dengan bantuan Ling Yu, dia benar-benar muncul kembali. Pernapasan seakan berhenti, dan waktu seakan berhenti. Kakak laki-laki. Tidak hanya Wang Chen, bahkan Ling Yu pun gemetar kegirangan saat ini. Mungkin karena temperamennya jauh lebih kuat daripada Wang Chen, jadi, dia segera sadar kembali. Melihat Lin Zhan, Ling Yu berseru dengan suara gemetar. Menguasai. Akhirnya, Wang Chen juga kembali sadar, dan memanggil semangat lemah Lin Zhan. Mendengar suara Ling Yu dan Wang Chen, roh lemah itu kembali sadar. Yu kecil. Melihat Ling Yu berdiri di depannya, Lin Zhan tertegun, lalu berteriak kaget. Lalu, melihat Wang Chen di sampingnya, dia berkata, Bocah. Aku, kembali. Lin Zhan berkata dengan penuh semangat sambil menatap Wang Chen. Pada saat yang sama, keterkejutan terlihat di seluruh wajahnya. Entah itu melihat Wang Chen atau Ling Yu, dia terkejut. Kemudian, dia menghela nafas, saya tidak berpikir. Saya masih bisa kembali. He he, kupikir aku harus tetap berada di Leontin Giok ini selama seribu tahun lagi untuk memulihkan semangat lemahku. Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Wang Chen jatuh dari tebing, Lin Zhan membakar kekuatan rohnya untuk melindungi Wang Chen. Faktanya, dia hampir dimusnahkan. Untungnya, dia meninggalkan sebagian semangatnya. Sekalipun itu hanya sepotong yang sangat, sangat kecil, ia masih menyimpan secerca harapan. Kemudian, kali ini, Wang Chen kembali ke tingkat tubuh surgawi, memasuki sembilan neraka, dan bertemu Ling Yu. Ini adalah pertemuan penting lainnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Wang Chen memasuki alam ilusi ini, Lin Zhan meninggalkan jejak jiwa ilahi Wang Chen sebagai panduan dalam persiapan untuk memasuki tempat ini lagi. Pada saat yang sama, demi asuransi, Lin Zhan juga meninggalkan jejak jiwa ilahinya. Dengan bantuan Ling Yu dan buah spiritual hijau, Lin Zhan berhasil memadatkan kembali jiwanya. Ini juga bisa dianggap sebagai suatu kebetulan yang beruntung. Terlepas dari apakah dia tidak memiliki keputusan itu saat itu atau Ling Yu saat ini, mustahil baginya untuk kembali dalam waktu sesingkat itu. Kakak, senang sekali kamu kembali. Suara Ling Yu sedikit tercekat saat dia berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, dengan narasi Wang Chen dan Ling Yu, Lin Zhan akhirnya mengetahui apa yang terjadi setahun terakhir. Cek, cek, cek. Leluhur peringkat sembilan, nak, lumayan, kamu tidak mengecewakanku. Dalam waktu kurang dari dua tahun, Anda mengalami begitu banyak hal dan kekuatan Anda meningkat pesat. Tidak buruk. Setelah mengetahui segalanya, Lin Zhan memandang Wang Chen dan berkata dengan emosional. Matanya penuh kepuasan. Terbukti, kecepatan pertumbuhan Wang Chen masih melebihi ekspektasi Lin Zhan. Ini memberinya kejutan besar. Untuk bisa mencapai ketinggian ini dalam beberapa tahun singkat, sungguh lumayan. Bahkan Ling Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum setelah mengetahui tentang masalah Wang Chen. Oh, benar, Yu kecil, baru san kamu. Namun, setelah menghela nafas, mata Lin Zhan dengan cepat menjadi dingin saat dia menatap Ling Yu dan bertanya. Sebelumnya, Ling Yu hampir melahap Wang Chen, yang membuat Lin Zhan semakin marah. Saat itu, ketika dia melihat sembilan neraka, dia tahu ada sesuatu yang salah di sini. Ling Yu pasti memasang jebakan. Namun, dia tidak menyangka jebakan yang dipasang Ling Yu sebenarnya seperti ini. Untungnya, Wang Chen pintar, jika tidak, dia sudah lama dirasuki oleh Ling Yu. Lin Zhan telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak peduli jebakan macam apa yang dipasang Ling Yu, jika dia berani menyakiti Wang Chen, Lin Zhan tidak akan melepaskannya. Wang Chen sudah lama diperlakukan oleh Lin Zhan seperti putranya sendiri. Bahkan jika Ling Yu adalah saudaranya, dia tidak bisa menyakiti Wang Chen. Batuk, batuk, batuk. Merasakan kemarahan Lin Zhan, Ling Yu terbatuk dengan canggung. Kamu ingin memilikiku? Lin Zhan terus bertanya dengan dingin. Tidak, Ling Yu buru-buru berkata. Ia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, seribu tahun yang lalu, aku bertarung dengan keempat orang tua itu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi mereka untuk membunuhku. Dalam pertempuran terakhir, saya melukai keempat orang tua itu dengan serius dan melarikan diri. Namun, saya juga terluka parah. Meskipun mereka telah lolos dari pengepungan, bagaimana mungkin keempat orang tua ini bisa melepaskannya? Kemudian, mereka terlibat langsung dalam penghancuran sekolah Xing Chen saya. Sekte saya dihancurkan, dan mereka mengirimkan banyak elit untuk memburu saya kemana-mana. Huh, sekelompok bajingan, dan mereka ingin membunuhku. Bermimpilah. Selama satu tahun pengejaran ini, saya membunuh 372 orang secara berturut-turut. Di antara mereka, saya bahkan membunuh dua dari empat orang tua itu. Sayangnya, di pertarungan terakhir, semangat saya masih mengalami pukulan telak. Pada akhirnya, saya tidak mengambil langkah itu, dan tidak dapat melawan mereka. Sebelum saya mati, saya meninggalkan roh saya dan melarikan diri ke tingkat tubuh surgawi, mencoba mengejar ketinggian tertinggi dan kembali ke bumi. Dalam seribu tahun terakhir, semangat saya bisa dibilang sudah membaik, dan akhirnya menyentuh ujung tanduk, namun masih tinggal setengah langkah lagi. Jadi, saya memisahkan roh jahat dalam diri saya, dan berkultivasi sendiri, menekan semangat saya, dan berjuang. Jika saya bisa menghancurkan iblis dalam diri saya, saya pasti akan menemukan harapan untuk mengambil langkah terakhir itu. Begitu saya mengambil langkah ini, jiwa ilahi saya akan abadi dan tidak dapat dihancurkan. Pada saat itu, saya akan kembali lagi, dan sekolah Singchen saya tidak perlu khawatir akan bangkit kembali. Namun, sebelum saya membuat keputusan ini, saya menyiapkan sembilan tingkat neraka. Mereka yang bisa melewati sembilan tingkat neraka akan bisa datang ke sini. Saat ini, Ling Yu menghela nafas. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika seseorang memasuki sembilan tingkat neraka, saya pasti sudah mengalahkan iblis dalam diri saya, dan pasti akan menemukan peluang yang ditakdirkan. Dalam hal ini, saya tidak akan bisa kembali secepat ini. Itu yang memasuki sembilan tingkat neraka juga dianggap sebagai penerusku. Mereka akan bisa mendapatkan warisan benih iblis yang saya kental selama seribu tahun terakhir. Dan kemudian melangkah ke jalan besar. Jika Pada titik ini, Ling Yu melirik Wang Chen dan berkata, jika saya tidak mengalahkan iblis batin. Jika aku tidak mengalahkan iblis batiniahku, maka orang yang memasuki neraka sembilan tingkat pasti akan dirasuki oleh iblis batiniah, dan dengan demikian menjadi diriku yang lain. Lalu, aku ini akan dapat kembali ke sekolah Singchen. Meskipun itu adalah iblis batiniah, itu tetaplah aku. Namun, iblis batiniah yang merasuki saya adalah Haus Darah, dan iblis batiniah yang merasuki saya. Meski begitu, iblis batiniah yang merasukiku sudah cukup untuk membuat sekolah Singchen bangkit kembali untuk jangka waktu tertentu. Ini akan memberi saya lebih banyak peluang. Selain itu, kepergian iblis batiniah saya juga dianggap sebagai saya yang mengusirnya. Setelah mendapatkan tubuh fisik, itu bukan lagi iblis batiniah saya. Dengan cara ini, saya akan dapat memadatkan tubuh asli saya, dan kemudian menemukan jalan ini. Tidak peduli apa, pada akhirnya aku akan dapat menemukan kesempatan yang ditakdirkan untuk mengambil langkah terakhir. Lingyu menghela nafas, dan ekspresinya menjadi rumit. Itu benar. Dari dua persiapan ini, salah satunya adalah untuk mengalahkan iblis batiniahnya, dan raka sembilan tingkat hanyalah sebuah pos pemeriksaan baginya untuk menguji penggantinya. Persiapan lainnya adalah menggunakan metode lain untuk menarik iblis batiniah, dan dengan demikian mencapai tujuannya secara tidak langsung. Tujuan akhirnya adalah menemukan peluang yang ditakdirkan untuk mengambil langkah terakhir. Namun, dia tidak menyangka hasil akhirnya adalah yang ketiga. Iblis dalam dirinya telah dilahap oleh flaming moon. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Pada saat itu, ketika Wang Chen memasuki sembilan tingkat neraka, saya sudah merasakan aura Anda. Pada saat itu, meskipun saya tidak dapat memastikan bahwa aura ini adalah aura kakak. Namun, saya merasa itu sangat familiar. Terlebih lagi, pada saat itu, pertarunganku dengan iblis batiniah telah memasuki momen terakhir dan krusial. Karena itu, saya memiliki sedikit kesadaran, dan tidak berniat membiarkan iblis batiniah berhasil. Pada saat genting, saya melancarkan serangan dahsyat, dan menunda energi iblis batiniah, menyebabkan perhatiannya terganggu. Karena itu, Akatsuki berhasil melahap iblis dalam diriku. Kalau tidak, iblis dalam diriku begitu kuat, bagaimana bisa ia dilahap dengan mudah? Pada saat itu, saya mampu menunda kekuatan dan pikiran iblis batiniah tingkat sembilan. Merasakan ekspresi tidak ramah Lin Zhan, Ling Yu buru-buru menambahkan. Saat dia mengatakan ini, dia menghela nafas. Di sisi lain, Wang Chen diam-diam merasa takut. Jadi itulah alasannya, itu karena Ling Yu telah merasakan aura Lin Zhan pada saat yang genting, dan itulah mengapa dia membantunya. Kalau tidak, bagaimana Flaming Moon bisa melahap iblis batiniah Ling Yu. Itu adalah iblis batiniah setingkat dewa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Karena keterlibatan Ling Yu, dan kemunculan Flaming Moon yang tiba-tiba, dia berhasil. Kalau tidak, dia takut. Wang Chen tidak bisa menahan keringat dingin. Betapa beruntung. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi Ling Yu yang menemukan metode seperti itu. Tidak peduli tujuan apa yang tercapai, dia akan menjadi pemenang. Sekarang ada hasil ketiga, itu bisa dianggap takdir. Hilangnya iblis batiniah dianggap membantu saya. Sekarang setelah saya menemukan pintu menuju jalan agung, saya yakin saya akan mampu mengambil langkah terakhir dalam seratus tahun. Ling Yu terus menambahkan, matanya dipenuhi kegembiraan dan kerinduan. Namun, ekspresi Lin Zhan tidak ramah. Anak ini adalah salah satu bangsaku, aku tidak ingin ini terjadi lagi. Jangan khawatir, kakak, iblis batiniahku telah dimurnikan. Ling Yu berkata dengan canggung. Dia sangat lembut, kepribadian kakaknya yang protektif. Itu bagus juga, lalu kamu bisa mewarisinya. Warisan benih iblis, aku tidak menyangka jiwamu menjadi begitu kuat setelah seribu tahun, kamu pasti berada di puncak level dewa. Bukan. Lin Zhan memandang Ling Yu dan berkata, Puncak tingkat dewa, tinggal satu langkah lagi, tapi segera. Ling Yu berkata dengan bangga. Itu bagus juga, jiwaku lemah sekarang, aku perlu istirahat. Ada tiga buah rohani hijau yang tersisa, cukup untuk memulihkan jiwaku 50 hingga 60 persen. Aku akan menyerahkan anak ini padamu. Setelah warisan benih iblis, saya akan kembali secara alami, lalu kita akan pergi bersama. Yaowangmen, juga, ada beberapa hal di daratan tengah yang harus kita selesaikan. Insiden itu telah terjadi, dan Wang Chen selamat dan sehat. Apalagi kesalahan Ling Yu tidak disengaja. Pada akhirnya, Ling Zhan tidak mau bicara terlalu banyak. Gelombang kelelahan melanda dirinya, jadi setelah memberikan beberapa instruksi, dia menghilang dalam sekejap. 1063. Setelah beberapa saat, Wang Chen dan Ling Yu akhirnya tenang. Dengan kembalinya Ling Zhan, terlihat jelas bahwa suasana hati mereka berdua jauh lebih baik. Tanpa disadari, hubungan mereka malah semakin dekat. Kini, keduanya dianggap memiliki garis keturunan yang sama. Selain hilangnya dendam di antara mereka, hubungan mereka pun semakin erat. Tidak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. Jiwa spiritual kakak mungkin memerlukan waktu untuk pulih. Nak, karena kamu telah membantuku menghilangkan iblis dalam diriku, aku akan meneruskan benih iblis itu kepadamu. Akhirnya, Ling Yu memecah kesunyian dan berkata kepada Wang Chen. Saat dia berbicara, Ling Yu menatap Wang Chen dengan sedikit antisipasi di matanya. Ling Yu tahu betapa berbakatnya Wang Chen. Bakatnya bahkan melampaui Ling Yu di masa lalu. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai ambang batas alam sage. Selain itu, ia memiliki garis keturunan bela diri suci, mata Rose Fins, dan penempaan tubuh astralnya telah mencapai tubuh ke sembilan. Bakatnya seperti iblis. Sulit membayangkan prestasi apa yang akan diraihnya, di masa depan. Ling Yu bahkan sedikit iri pada Lin San. Merupakan keberuntungannya bisa menemukan warisan seperti itu setelah seribu tahun. Benih iblis dipadatkan menjadi benih langit dan bumi oleh Ling Yu setelah seribu tahun. Ini adalah pemahaman Ling Yu tentang Dao, ringkasan dari apa yang telah dia pelajari, dan warisan dari banyak pengalaman. Begitu benih ini ditanam di tubuh pewarisnya, ia akan tumbuh di jiwa spiritual dan mewarisi Dao. Pada akhirnya, pohon itu akan tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi, memungkinkan pewarisnya mewarisi segalanya dari Ling Yu. Inilah yang telah disiapkan Ling Yu untuk pewarisnya. Ini juga merupakan benih yang harus dilakukan dengan susah payah oleh beberapa orang perkasa yang telah memahami Dao. Sekarang, Ling Yu berencana untuk meneruskannya kepada Wang Chen. Jiwa spiritual Lin Zhan lemah, dan buah spiritual hijau kakak ketiga akan memakan waktu lama. Periode waktu ini sempurna bagi Wang Chen untuk mewarisi benih iblis ini. Setelah mendengar penjelasan Ling Yu, mata Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Benih setan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa hanya di zaman kuno, beberapa makhluk maha kuasa mampu memadatkan benih iblis. Dia tidak menyangka Ling Yu bisa melakukan ini. Di zaman kuno, ketika yang maha kuasa tidak dapat melihat kehidupan dan kematian, mereka akan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memadatkan benih iblis sebelum mereka mati. Mereka akan memadatkan semua pengetahuan dan pemahaman mereka tentang Dao besar menjadi benih iblis. Sejak saat itu, hal itu akan dimasukkan ke dalam tubuh pewaris, diturunkan dari generasi ke generasi, menciptakan kumpulan ahli yang tiada taranya. Manfaat dari benih iblis tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menantikannya? Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Mendengar perkataan Ling Yu, Wang Chen buru-buru duduk bersilah. Dia memfokuskan pikirannya dan memasuki keadaan di mana dia tidak memiliki keinginan. Melihat Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi meditasi, Ling Yu menganggukkan kepalanya dan ekspresinya berubah serius. Sesaat kemudian, segel tangan terbentuk satu per satu. Setelah 81 segel tangan, setitik cahaya kemasan muncul dari jiwa ilahi Ling Yu dan melayang di udara. Itu seterang bintang, seterang matahari dan bulan. Setitik cahaya kemasan ini memancarkan aura yang kuat. Itu adalah aura yang damai, tak terlukiskan, dan tak tersentuh. Setitik cahaya kemasan ini tidak lain adalah benih iblis yang telah dipadatkan oleh Ling Yu selama seribu tahun. Pergi! Ling Yu berteriak dengan suara yang dalam sambil melambaikan tangannya. Saat Ling Yu melemparkan setitik cahaya kemasan, cahaya kemasan menyala dan benih iblis memasuki tubuh Wang Chen dalam sekejap mata. Saat benih iblis memasuki tubuhnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Ketika benih iblis memasuki tubuhnya, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Perasaan yang sangat misterius. Itu adalah energi yang tidak bisa dia tolak. Setelah energi memasuki tubuh Wang Chen, energi itu berakar di bagian terdalam jiwa ilahi Wang Chen dalam sekejap mata. Itu mulai tumbuh di pusat roh primordial Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen tenggelam dalam lingkungan misterius. Seolah-olah benih ini memiliki kehidupannya sendiri. Jiwa ilahi dan roh primordialnya adalah tanah bagi pertumbuhan kehidupan ini. Nak, benih iblis telah ditanam. Ini pertama kalinya kamu memahaminya, jadi jangan gegabuh. Pahami dengan baik, pemahaman ini akan memberi anda manfaat besar. Berusahalah untuk menjadi kompatibel dengan benih iblis dan letakkan dasar bagi pertumbuhan benih iblis. Pada saat ini, suara halus Ling Yu terdengar, dan Wang Chen tidak berani gegabuh. Setelah benih iblis ditanam, benih itu perlu tumbuh. Saat Wang Chen semakin memahami tentang benih iblis, saat Wang Chen semakin memahami tentang dao surgawi, benih iblis secara bertahap akan berkecambah dan akhirnya tumbuh menjadi pohon besar yang dapat menopang langit. Ketika mencapai tahap pohon besar yang dapat menopang langit, Wang Chen akan mampu melangkah ke alam tertinggi itu. Pada saat itu, dia akan mampu memadatkan benih iblisnya sendiri. Dan pemahaman ini adalah yang paling penting, dan juga pemahaman yang paling ia peroleh. Jika pemahaman ini gagal, benih iblis kemungkinan besar akan menghilang. Ini adalah kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh Wang Chen. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Ling Yu, pikiran Wang Chen menjadi lebih fokus. Pikirannya tenggelam dalam perasaan yang luar biasa ini. Pemahaman pertama akan selalu dapat memperoleh manfaat maksimal. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Pikirannya menyatu ke dalam benih, dan seketika, Wang Chen sepertinya telah tiba di dunia yang sangat misterius. Langit dipenuhi bintang, dewa, dan setan. Wang Chen sepertinya telah tiba di dunia yang benar-benar baru. Di dunia ini, Wang Chen sepertinya bisa melihat kehidupan Ling Yu, dan dia sepertinya bisa melihat semua kejayaan Ling Yu. Bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dunia, memahami Dao Surgawi, mencapai kekuatan tertinggi. Adegan itu seperti slide, terus-menerus berkedip di depan mata Wang Chen. Aura tajam membubung ke langit, ini adalah aura Ling Yu. Aura damai muncul, ini adalah pemahaman Ling Yu tentang Dao Surgawi. Menghadapi ini, Wang Chen tenggelam di dalamnya. Dia seperti spons kering yang tenggelam ke laut, terus-menerus menyerap dan belajar. Nak, mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu serap kali ini. Saya harap Anda dapat membiarkan benih iblis ini berakar di jiwa Anda sesegera mungkin. Saat Wang Chen memasuki keadaan misterius itu, dia sepenuhnya menyatu dengan benih iblis. Di dunia luar, Ling Yu memandang Wang Chen dan bergumam pada dirinya sendiri. Seribu tahun telah berlalu dengan tergesa-gesa. Sekarang waktunya aku keluar dan jalan-jalan, kan? Ling Yu kemudian menarik pikirannya dan menutup matanya. Auranya tiba-tiba menjadi tajam ketika dia bergumam, seribu tahun telah berlalu. Akankah orang-orang tua itu masih ada? Saya sangat menantikan untuk melihat seperti apa dunia luar. Saatnya membuat beberapa persiapan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ling Yu melintas dan menghilang dari ruang ini. Di kedalaman dunia tanpa batas, langit dipenuhi bintang yang berkelap-kelip. Wang Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Dia telah sepenuhnya menyatu dengan dunia benih iblis. Pemahaman, penyerapan, pembelajaran, pertumbuhan. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Rasanya seperti satu abad, tapi juga terasa sesingkat sekejap. Akhirnya, Wang Chen, yang telah memahami dunia benih iblis, membuka matanya. Aura kekerasan melesat ke langit. Ini adalah kekuatan Qi dan Wang Chen dari Wang Chen. Di dunia tanpa batas ini, Wang Chen telah menghabiskan waktu yang tidak diketahui jumlahnya. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengambil langkah yang menjadi miliknya. Saat ini, aura ini sangat ganas. Dibandingkan dengan aura Wang Chen sebelumnya, auranya jauh lebih tajam. Aura ini seperti pedang dingin yang terhunus. Itu tajam, kuat, mendominasi, dan dingin. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah menjadi pedang panjang. Aku mengerti, jalan agung sebenarnya sangat mendalam. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, matanya menjadi sangat tajam. 360 jalan hebat, aku sendiri yang menguasai jalur pedang gelombang. Begitu dia selesai berbicara, di dunia ini, senjata kekuatan esensi terkondensasi di tangan Wang Chen. Setelah memahaminya untuk waktu yang tidak diketahui, pada saat ini, jalur pedang Wang Chen akhirnya menyelesaikan langkah terakhir. Tiga langkah jalur pedang, budak pedang, penggerak pedang, manusia dan pedang sebagai satu. Sekarang, Wang Chen akhirnya mencapai manusia dan pedang sebagai satu. Dia adalah pedangnya, dan pedang itu adalah dia. Saat ini, Wang Chen adalah senjata ilahi yang telah meninggalkan tubuhnya. Di dunia ini, Wang Chen memahami jalur pedangnya sendiri. Di bawah jalan surgawi, terdapat 360 jalan besar dan jalan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Wang Chen telah memahami jalan agung, jalan pedang. Ini juga merupakan jalur pedang yang telah dipahami Ling Yu di masa lalu. Oleh karena itu, dengan bantuan benih iblis, Wang Chen dapat memahaminya dengan sangat cepat. Pemusnahan Pemahaman tentang jalur pedang membuat Wang Chen bangga. Dengan mendengus ringan, senjata kekuatan esensi di tangannya tiba-tiba meledak. Langit berubah warna, dan cuaca berubah. Sekarang, Wang Chen akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuh pedang pembasmian. Pemusnahan jiwa Setelah pemusnahan, Wang Chen melakukan gerakan kedua dari tujuh tebasan apokaliptik. Pemusnahan jiwa Pemusnahan jiwa meledak, dan semuanya tenggelam. Sekarang, menggunakan pemusnahan jiwa menjadi lebih mendominasi dan gila. Pemusnahan dao Akhirnya, setelah pemusnahan jiwa, Wang Chen melakukan gerakan ketiga. Pembasmian dao Ini juga merupakan keuntungan terbesar Wang Chen setelah memahami jalur pedang dan memasuki domain jalur pedang. Dia akhirnya bisa melakukan gerakan ketiga dari tujuh tebasan apokaliptik. Perlu diketahui bahwa saat itu, orang yang menciptakan tujuh tebasan apokaliptik hanya dapat melakukan tiga jurus. Namun kini, Wang Chen sudah mampu melancarkan jurus ketiga. Pemusnahan dao menghancurkan jalan surgawi, menghancurkan jalan besar dunia, dan berkuasa di jalur pedang. Hati pedang yang terang itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Siapa yang bisa menandingi pedang ketika dilempar? Kekuatan gerakan ini berkali-kali lebih kuat dari teknik pemusnahan jiwa. Wang Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa jika dia menggunakan gerakan ini dengan kekuatan Grandmaster peringkat sembilan, dia bahkan bisa memaksa mundur artis bela diri suci. Bahkan seorang seniman bela diri suci biasa tidak akan berani dengan gegabuh menolak gerakan ini. Kekuatan macam apa ini? Langkah ini menghabiskan banyak energi Wang Chen. Akhirnya, dia tidak bisa melakukan jurus keempat. Namun, ini sudah cukup. Kali ini, Wang Chen memperoleh banyak manfaat dari memahami benih iblis. 1064 Saat pedang itu dilepaskan, Wang Chen perlahan-lahan meninggalkan dunia kehampaan dan perlahan membuka matanya. Begitu Wang Chen membuka matanya, cahaya tajam muncul dalam sekejap. Seberapa tajam dan mendominasi pancaran cahaya itu? Itu seperti dua pedang tajam yang membelah setiap sudut ruangan. Aroma bunga plum datang dari hawa dingin yang pahit, dan ketajaman pedang yang berharga di asah. Setelah bertahun-tahun memiliki kemauan pedang, dia akhirnya bisa melihat jalur agung dan melepaskannya. Warisan benih iblis itu sangat kuat. Setelah menghembuskan napas, mata Wang Chen kembali tenang seperti biasanya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Manfaat warisan benih iblis telah jauh melebihi harapan Wang Chen. Auranya memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, Wang Chen bisa merasakan angin dan awan berkumpul ke segala arah. Artis bela diri suci. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri suci. Dia telah menjadi seorang sage yang perkasa. Menerobos untuk menjadi seorang sage. Semua energi spiritual di dunia sepertinya telah merasakan panggilan Wang Chen dan memujanya. Sage, aku akhirnya menjadi seorang sage. Mata Wang Chen bersinar karena kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, warisan benih iblis tidak hanya memungkinkan Wang Chen untuk memahami ilmu pedang tertinggi dan memadatkan kehendak pedang Wang Chen, tetapi juga memungkinkan Wang Chen untuk menembus ambang batas seniman bela diri suci dan masuk ke dalam jajaran sage. Panen macam apa ini? Jika Wang Chen mengandalkan kultifasinya sendiri untuk menjadi seorang sage, siapa yang tahu berapa banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Namun, dengan warisan benih iblis, Wang Chen berhasil menerobos dalam sekali jalan. Seorang suci adalah eksistensi yang sangat kuat. Bahkan di daratan utama, para sage jelas merupakan eksistensi teratas. Setelah memasuki jajaran sage, Wang Chen sekarang memiliki Eye of Rose Fins, garis keturunan Divine Martial, dan delapan gerbang tersembunyi dalam. Ia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Oriental New Hao. Saat itu, dia harus menghormati sage. Sekarang, Wang Chen tidak perlu lagi memandangnya. Siapa lagi di wilayah utara yang bisa menaklukkan Wang Chen sekarang? Di wilayah utara, siapa lagi yang bisa melawan kekuatan tertinggi Wang Chen? Bahkan di daratan, tidak banyak orang yang bisa melawan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar telah masuk ke dalam jajaran kekuatan besar. Jika dia memiliki kekuatan seorang sage beberapa waktu lalu, Wang Chen akan cukup percaya diri untuk melenyapkan tiga klan tanpa mengorbankan begitu banyak orang. Jika Wang Chen memiliki kemampuan sage setahun yang lalu, dia tidak akan dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh Yao Wang Men. Memikirkan kekuatan yang dimilikinya sekarang, Wang Chen mau tidak mau merasa bersemangat. Adapun untuk memahami dao pedang tertinggi dan memadatkan niat pedang yang kuat, jika bukan karena warisan benih iblis, Wang Chen tidak akan mampu melakukannya sebelum dia melangkah ke alam kekuatan dewa. Kecuali ada peluang besar lainnya. Kondensasi niat pedang sangat mendominasi dan kuat. Para pejuang biasa hanya bisa memahami jalan agung setelah mereka memasuki jajaran alam dewa. Namun, Wang Chen telah memahami jalan agung. Ini meletakkan dasar mutlak bagi Wang Chen untuk melangkah ke alam dewa. Dapat dikatakan bahwa warisan benih iblis membuat Wang Chen menjadi sangat kuat. Kita harus tahu bahwa ini adalah inti dari pembelajaran seumur hidupnya. Warisan benih iblis. Di seluruh benua Tian Suan, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan warisan benih iblis? Wang Chen terlalu beruntung. Saat dia menarik auranya, Wang Chen melihat ke dalam. Dalam sekejap, Wang Chen dapat melihat dengan jelas di mana benih iblis berada. Sekarang Wang Chen telah berhasil memahami benih iblis, benih iblis telah menjadi bagian dari Wang Chen. Bahkan sudah mulai berakar dan tumbuh di kedalaman jiwa ilahi Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa benih iblis telah mulai berkecambah dan tumbuh di kedalaman jiwa ilahinya. Itu sudah menjadi pohon muda. Sekarang, Wang Chen telah sepenuhnya menjadi penguasa benih iblis. Jika Wang Chen tidak berhasil memahami benih iblis kali ini, benih iblis akan menghilang dari jiwa ilahinya dan dia akan kehilangan benih iblis. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah melewati tahap paling krusial. Mulai sekarang, yang perlu dia lakukan adalah terus memahaminya. Yang perlu dia lakukan adalah terus memahami dan membiarkan benih iblis tumbuh. Akhirnya menjadi pohon besar yang mampu menopang langit. Sepertinya kamu mendapat banyak hal. Saat Wang Chen merasa emosional, jiwa ilahi Lingyu muncul di depan Wang Chen dan berkata kepada Wang Chen dengan sedikit kejutan. Iya. Wang Chen menganggup dan berkata. Maksud prinsip pedang. Saya tidak berharap Anda memahami maksud prinsip pedang. Maksud prinsip pedang dari maksud Jalan Agung 360. Mulai sekarang, jika tidak ada yang salah, tidak akan ada lagi hambatan bagi Anda untuk naik ke tingkat dewa. Lingyu memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit saat dia berkata. Itu benar. Baru saja, Lingyu dengan jelas merasakan maksud prinsip pedang Wang Chen. Itu juga karena aura yang sangat tajam sehingga Lingyu keluar dan mengetahui bahwa Wang Chen telah memahaminya. Dalam warisan benih iblis, maksud prinsip pedang jelas merupakan salah satu eksistensi teratas. Lingyu awalnya berpikir bahwa Wang Chen akan dapat memahami beberapa hal di dalam benih iblis dan mengintegrasikan benih iblis. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan secara langsung memahami maksud prinsip pedang? Ini benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah memberikan kejutan besar bagi Lingyu. Benih iblis telah terintegrasi sepenuhnya, kan? Lingyu memandang Wang Chen dan bertanya lagi setelah dia merasa emosional. Ya, integrasinya selesai. Sudah berkecambah. Wang Chen tersenyum. Apa? Mata Lingyu membelalak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Kamu, kamu benar-benar membuat benih iblis berkecambah. Pada saat ini, Lingyu sangat terkejut. Integrasinya sudah sangat baik, tapi siapa sangka? Siapa sangka Wang Chen benar-benar akan membuat benih iblis berkecambah? Lingyu berharap bahwa meskipun Wang Chen adalah seorang jenius, bahkan jika dia telah memahami prinsip pedang, benih iblis tetap tidak mungkin berkecambah begitu cepat. Mungkin benih iblis hanya akan berkecambah setelah menjadi kaisar bela diri. Namun, siapa sangka kini? Hanya satu pemahaman saja sudah cukup untuk membuat benih iblis berkecambah. Bagaimana mungkin Lin Zhan tidak kaget? Bakat mengerikan macam apa yang dibutuhkan? Pemahaman dan peluang seperti apa yang dibutuhkan untuk hal ini? Dia sebenarnya... Lingyu sedikit bingung saat ini. Lingyu tidak tahu harus berkata apa lagi karena Wang Chen terus mengejutkannya. Memahami prinsip pedang, menjadi seniman bela diri suci, membuat benih iblis berkecambah. Manakah dari berikut ini yang tidak mengejutkan Lingyu? Melihat Wang Chen, mata Lingyu sangat aneh, seolah dia baru saja melihat monster. Kamu, lumayan. Kamu, sangat kuat. Akhirnya setelah sekian lama, Lingyu hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan Wang Chen. Nak, karena benih iblis telah berkecambah, kamu harus menghargainya. Ini dapat membantumu sukses menjadi seorang abadi dan memberimu bantuan tanpa akhir. Jangan sia-siakan. Lingyu berkata dengan sungguh-sungguh. Ya saya tahu. Wang Chen menjawab dengan tergesa-gesa. Ekspresi kaget Lingyu membuat Wang Chen menghela nafas dalam hati. Berapa kali dia terlihat seperti ini di masa lalu. Sejak dia dianggap tidak berguna pada usia 15 tahun dan memasuki sekolah Singchen, penampilan Wang Chen selalu memberinya ekspresi seperti itu. Dia telah melangkah ke jalan bela diri pada usia 15 tahun dan akhirnya memadatkan kekuatan inti sejati untuk menjadi seniman bela diri pemurnian tubuh sejati. Setelah itu, ia berkembang dari seniman bela diri pemurnian tubuh menjadi seniman bela diri sejati, seniman bela diri spiritual, seniman bela diri terhormat, seniman bela diri raja, seniman bela diri kerajaan, seniman bela diri grandmaster, dan sekarang seniman bela diri suci. Berapa banyak keajaiban yang diciptakan Wang Chen? Hanya dalam 7 tahun, Wang Chen telah mencapai apa yang banyak orang tidak dapat lakukan seumur hidup mereka. Dia telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang jenius dalam hidup mereka. Wang Chen memang eksistensi yang kejam. Baiklah, alam rahasia bintang akan segera ditutup. Karena Anda telah terintegrasi dengan benih iblis, besiaplah untuk berangkat. Ling Yu berkata kepada Wang Chen setelah dia selesai dengan pikirannya. Terus Anda. Wang Chen memandang Ling Yu dan bertanya. Aku akan memasuki ruang diok tempat kakak berada nanti. Ruang ini cukup besar untuk menampung saya dan kakak. Terlebih lagi, dengan bantuanku, kakak dapat memurnikan buah rohani hijau dengan setengah usaha. Anda bisa pergi sekarang. Ketika jiwa spiritual kakak terkondensasi, saya pasti akan memadatkan tubuh emas bersamanya. Ketika saatnya tiba, inilah saatnya bagi kita untuk kembali. Setelah kami pergi, kakak dan aku tidak akan muncul dalam waktu singkat. Selama periode waktu ini, Anda harus fokus pada pemahaman benih iblis. Pada saat yang sama, kumpulkan beberapa bahan untuk memadatkan tubuh Anda. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Ling Yu berkata setelah hening beberapa saat. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, matanya berbinar. Setelah seribu tahun menunggu, dia akhirnya kembali. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Seberapa mendominasikah membimbing dunia dan mengobarkan dunia? Dia perlu merebut kembali kejayaan masa lalu. Baiklah, kalau begitu aku akan bersiap untuk pergi. Mendengar kata-kata Ling Yu, Wang Chen juga bersemangat. Dia menantikan kembalinya Ling Yu dan Lin San dengan bangga dari sekolah Xing Chen dua tahun lalu. Sekolah Xing Chen pasti akan berdiri di puncak benua Tian Xuan lagi, dan mengulangi kejayaan dan kejayaan masa lalu. Setelah Ling Yu memasuki Leontine Giok, Wang Chen berbalik dan berjalan keluar dari sembilan neraka. Tanpa disadari, dia telah memasuki alam tubuh surgawi selama tujuh hari. Jika dia tidak segera kembali, dia harus menunggu siklus berikutnya. Wang Chen tidak bisa menunggu. Perjalanan berangkat jauh lebih lancar daripada perjalanan masuk. Kembali ke permukaan kolam dingin, Wang Chen terus maju, dan segera tiba di pintu keluar. Melewati terowongan tak berujung, waktu seolah mengalir terus-menerus. Kegelapan di depannya berangsur-angsur menghilang. Ketika cahaya bersinar lagi, Wang Chen sudah muncul di area inti gunung di belakang sekolah Sing Chen. Hong lama sekali. Dia baru saja muncul di sekolah Sing Chen. Sebelum Wang Chen dapat dengan jelas melihat para tetua yang khawatir di sekitarnya, dan sebelum Wang Chen dapat mengamati para anggota yang telah kembali lebih dulu. Di langit, sudah ada awan gelap pekat. Awan gelap mengjulang di atas kota, dan kilat menyambar dengan liar. Diiringi gemuruh guntur, sambaran petir melintas di langit seperti naga banjir, membawa serta cahaya biru dan putih yang menghancurkan. Kesengsaraan petir. Melihat sambaran petir yang berkelap-kelip melintasi langit dan dengan cepat turun ke bawah, para anggota yang telah menunggu di sini untuk kembalinya Wang Chen dan para tetua yang telah menunggu kembalinya dia semuanya berseru kaget. Kesengsaraan petir. Itu benar. Pada saat ini, dengan kembalinya Wang Chen, dia benar-benar menarik turunnya kesengsaraan petir. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Menerobos menjadi orang suci, kembalinya orang suci, dan turunnya orang suci. 1065. Ketika seseorang menjadi seorang sage, ia akan disembak di mana-mana, dan angin serta awan akan melonjak. Kesengsaraan petir pasti akan turun. Sebelumnya, di alam bintang, karena ini adalah ruang independen, kesengsaraan petir tidak dapat turun di sembilan neraka. Namun, kini Wang Chen telah kembali ke benua Tian Xuan. Saat Wang Chen kembali, di bawah bimbingan aura agung Wang Chen, langit yang awalnya tak berawan tiba-tiba mulai melonjak dan kilat menyambar. Dalam sekejap mata, langit yang sebelumnya cerah dan tak berbatas telah berubah menjadi gelap dan suram, seolah malam telah menimpa mereka. Awan petir memenuhi langit, dan angin serta hujan menekan kota, seolah-olah akan menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping. Aura sombong dan sunyi muncul, menyebabkan ketakutan muncul di hati setiap orang. Faktanya, banyak seniman bela diri yang lebih lemah sudah mulai gemetar, dan wajah mereka pucat. Astaga! Sambaran petir berenang di awan gelap, mengeluarkan suara yang tajam dan memekakan telinga yang membuat jantung seseorang berdetak kencang. Sambaran petir seukuran pergelangan tangan turun dengan cepat, langsung menuju ke arah Wang Chen. Kesengsaraan petir sage telah dimulai pada saat ini. Ketika para tetua yang hadir melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kesengsaraan petir sebenarnya telah muncul di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalian pergi dulu, aku akan menangani kesengsaraan petir. Ketika dia melihat ini, ekspresi Wang Chen serius saat dia berbicara kepada para tetua dan murid di sampingnya. Meskipun Wang Chen tidak perlu terlalu takut dengan kesengsaraan petir, seberapa kuat sambaran petir ini. Jika murid sekolah Sing Chen terkena kesengsaraan petir, mereka mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan jika para tetua menghadapi kesengsaraan petir yang begitu kuat, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tentu saja berharap para tetua dan murid akan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, sehingga dia dapat sepenuhnya fokus menangani kesengsaraan petir yang kuat ini. Nak, hati-hati. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, imam besar yang bertanggung jawab atas pembukaan alam bintang merenung sejenak sebelum berbicara dengan cepat. Meskipun dia belum mengetahui situasinya, jika tidak ada kecelakaan, kesengsaraan petir ini pasti akan datang untuk Wang Chen. Saat ini, ada banyak murid yang menyaksikan di lapangan. Mereka lemah, dan ketika kesengsaraan petir melanda, berapa banyak korban yang akan mereka derita. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Imam besar memimpin para murid dan segera mundur. Setelah mundur seribu meter, dia akhirnya menghela nafas lega dan mengalihkan pandangannya ke depan. Di langit, awan gelap yang menakutkan telah menutupi seluruh Wang Chen. Sambaran petir setebal paha seseorang terus menyambar. Aura mereka sangat menakutkan dan perkasa. Bum-bum-bum. Di tengah guntur dan kilat, samar-samar Wang Chen terlihat berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi dengan tangan terkepal tanpa rasa takut. Menghadapi guntur dan kilat yang turun, dia langsung menangkisnya. Dia memblokir petir dengan tinjunya, menyebabkan serangkaian suara gemuruh yang mengejutkan, membuat bulu kuduk para penonton berdiri. Dengan setiap pukulan, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Wang Chen ditutupi oleh petir. Kemudian, di bawah kekuatan tinju Wang Chen, petir itu hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Kekuatan macam apa ini? Dia sebenarnya menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan kesengsaraan petir yang begitu kuat. Bisa dibayangkan dampak pemandangan ini terhadap semua orang. Meskipun petir meledak berkeping-keping, semua orang dapat dengan jelas melihat sisa energi berputar-putar di sekitar tubuh Wang Chen, yang dengan cepat dilahap ke dalam tubuh Wang Chen. Adegan ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. ZI, ZI, ZI. Saat petir menyebar, ekspresi Wang Chen sangat serius. Gelombang energi dilahap ke dalam tubuhnya, berubah menjadi energinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini, Wang Chen benar-benar puas. Dia memiliki tubuh bintang, dan tubuh bintang telah ditingkatkan ke tingkat ke sembilan. Hal ini memberi Wang Chen perlawanan yang besar terhadap petir semacam ini. Di bawah energi kekerasan, meskipun tubuh fisiknya terus-menerus dihancurkan, dengan bantuan kekuatan bintang, ia dengan cepat diperbaiki. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan guntur dan kilat untuk memurnikan tubuhnya lagi. Hahaha, bagus, bagus, lagi. Berkali-kali ia dihancurkan dan diperbaiki. Meskipun dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan, Wang Chen merasa sangat riang. Menghadapi sambaran petir, dia menjadi semakin gila. Kesengsaraan petir seorang sage biasa saja. Tentu saja, inilah yang dipikirkan Wang Chen. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan. Ini adalah kesengsaraan petir dari seorang sage. Sambaran petir sangat kuat. Jika orang biasa tidak berhati-hati, jiwanya akan hancur. Namun, Wang Chen sangat riang. Orang gila, setan, benar saja, dia bukan manusia. Kita harus tahu bahwa di benua Tian Suan, berapa banyak orang yang tewas dalam menghadapi kesengsaraan petir. Dari sepuluh orang yang mengalami kesengsaraan petir, setidaknya dua atau tiga orang meninggal karenanya. Dari tujuh atau delapan sisanya, tiga atau empat gagal dan hanya bisa kembali ke level master untuk berkultifasi lagi dan menunggu kesempatan berikutnya. Kurang dari separuh orang benar-benar mengalami kesengsaraan petir. Tapi Wang Chen, apa yang dia lakukan jelas di luar imajinasi orang biasa. Inilah kekuatan tubuh bintang. Inilah kekuatan tubuh bintang. Seberapa besar kekuatan bintang-bintang? Seberapa mendominasinya? Menyerap kekuatan bintang untuk menghaluskan tubuh fisik dan menguatkan diri. Tubuh seperti itu seperti bintang-bintang besar, tidak dapat diganggu-gugat. Kesengsaraan petir kecil bukanlah apa-apa di depan Wang Chen. Anak ini menjadi semakin tidak normal. Melihat Wang Chen, yang menghadapi kesengsaraan guntur secara langsung, seribu meter jauhnya, semua tetua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka dan menghela nafas dengan emosi. Mereka tidak bisa tidak tergerak oleh kekuatan Wang Chen. Terutama kepala murid bintang di belakang para tetua, pada saat ini, wajah mereka memerah, dan mereka sangat bersemangat dan terkejut. Banyak dari mereka yang hanya mendengar tentang Wang Chen. Mereka telah mendengar tentang Wang Chen, yang terkenal di perbatasan utara dan telah menciptakan banyak rekor. Dia adalah penatua termuda, penatua termuda, dan kepala murid bintang yang paling potensial. Mereka hanya mendengar bahwa dia sangat kuat dan mengerikan. Namun, orang-orang ini belum pernah melihat Wang Chen. Pada saat ini, menyaksikan Wang Chen melawan kekuatan langit dan bumi, orang-orang ini sangat bersemangat dan bersemangat. Adegan ini membuat darah mereka mendidih. Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Dan beberapa murid lama sekolah Singchen yang mengenal Wang Chen saat ini, pada saat ini, memiliki ekspresi yang rumit. Tujuh tahun lalu, ketika Wang Chen masuk sekolah Singchen, dia masih bukan siapa-siapa. Hanya dalam beberapa bulan, dia sudah menjadi terkenal di sekte luar. Kemudian, dia memasuki sekte dalam, menunjukkan bakatnya yang luar biasa, dan menunjukkan kekuatan tempur yang sangat mendominasi. Rasanya semua ini baru saja terjadi kemarin. Sekarang, hanya dalam tujuh tahun, Wang Chen muncul di sini lagi, tapi dia sudah sangat kuat. Kekuatan seperti itu pasti berada di puncak sekolah Singchen, bukan? Dalam beberapa tahun ini, berapa banyak hal menggemparkan yang telah dilakukan Wang Chen. Mereka tahu semuanya, bakat yang luar biasa membuat semua orang menghela nafas. Dia sudah menjadi sasaran orang-orang ini. Kesengsaraan petir sage, mungkinkah ini kesengsaraan petir sage? Adapun imam besar dan yang lainnya, mereka melihat kesengsaraan petir dengan alis yang tertaut erat. Setelah sekian lama, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, mereka berseru. Menerobos menjadi seorang sage, kesengsaraan petir sage, kekuatan langit dan bumi. Mungkinkah pada saat ini, Wang Chen sedang bertarung melawan kesengsaraan petir sage? Kalau tidak, tidak ada yang bisa membayangkan kesengsaraan petir seperti apa yang akan dia lawan. Sekarang, Wang Chen, yang sudah menjadi Grandmaster tingkat tinggi, kemungkinan besar akan bertarung melawan kesengsaraan petir sage sekarang. Pada saat ini, mungkinkah? Memikirkan hal ini, semua tetua menjadi bingung. Mereka saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Kesengsaraan petir sage, mereka tahu betul apa maksudnya. Jika kali ini, dia benar-benar bertarung melawan kesengsaraan petir sage, itu berarti Wang Chen. Dia sudah menjadi seorang sage. Setelah kesengsaraan petir selesai, dia akan menjadi seorang sage sejati. Di seluruh sekolah Singchen, hanya ada tiga orang bijak di sekte Steriluna. Dan ketiganya adalah super jenius, keberadaan yang mengejutkan. Mereka telah memperoleh sumber daya yang tak ada habisnya dari daratan tengah untuk mencapai level mereka saat ini. Mereka adalah tiga eksistensi paling kuat di sekolah Singchen. Mungkinkah Wang Chen benar-benar akan menjadi seorang sage? Sudah berapa tahun anak ini berkultivasi? Hal ini mau tidak mau membuat semua orang semakin bingung. Namun, setelah kebingungan, mereka menjadi bersemangat. Jika itu benar-benar kesengsaraan petir sage. Melihat keadaan anak ini saat ini, dia pasti bisa selamat dari kesengsaraan petir ini. Begitu dia selamat, dia akan menjadi seorang sage. Maka, sekolah Singchen akan memiliki empat orang bijak. Barisan seperti itu, bahkan di seluruh daratan tengah, akan menjadi eksistensi kelas menengah atas. Memikirkan hal ini, para tetua penuh dengan antisipasi. Astaga! Tanpa sadar, sesosok tubuh berlari dari jauh. Dalam sekejap mata, dia sampai di tempat kejadian. Dia muncul di samping imam besar dan yang lainnya. Ini adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Dia memiliki rambut putih dan kulit kemerahan, terlihat agak garang. Penjaga kiri. Melihat lelaki tua ini muncul, imam besar dan yang lainnya buru-buru membungkuk dan berteriak. Penjaga kiri. Di bawah pemimpin sekte sekolah Singchen, penjaga kiri dan penjaga kiri adalah yang paling kuat. Orang di depan mereka adalah penjaga kiri, satu dari tiga petapa bela diri di sekolah Singchen. Kali ini, alam rahasia bintang hanya dapat dibuka karena bantuan penuhnya. Saat ini, mereka tidak menyangka dia ada di sini juga. Kesengsaraan petir sage. Mengabaikan salam dari imam besar dan yang lainnya, jejak keterkejutan muncul di mata penjaga kiri saat dia melihat kesengsaraan petir di depannya dan berseru. Dia sangat akrab dengan kesengsaraan petir sage. Ini adalah kesengsaraan petir sage. Sebelumnya, ketika dia berkultivasi di ruang rahasia, dia merasakan aura akrab dan luas ini, itulah sebabnya dia bergegas keluar dari ruang rahasia dan langsung menuju ke sini. Dia tidak menyangka akan melihat kesengsaraan petir sage. Ini benar-benar kesengsaraan petir sage. Setelah menerima konfirmasi dari pelindung kiri, wajah beberapa tetua berseri-seri dengan gembira. Pada saat ini, mereka akhirnya yakin bahwa Wang Chen telah menerobos dan menjadi seorang sage. 1066. Kesengsaraan petir sage. Sekolah Singchen kita akan memiliki sage lain. Setelah memastikannya, seberapa bersemangatkah penjaga kiri sekolah Singchen? Dia tahu betul apa artinya sebuah sekte memiliki sage lain. Dia juga salah satu sage dan tahu betapa kuatnya mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri. Sejak tahun lalu, benua Tian Suan bersembunyi lagi. Seniman bela diri dewa tidak terlihat selama seribu tahun dan ini menyebabkan benua Tian Suan terdiam. Hingga tahun lalu, ukuran kekuatan benua langit yang mendalam telah diturunkan ke tingkat praktisi bela diri suci. Hanya dengan seorang seniman bela diri suatu kekuatan dapat memiliki pijakan. Satu lagi artis bela diri berarti satu kekuatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, ketika dia datang ke sini dan melihat kesengsaraan guntur sage, penjaga kiri sangat bersemangat. Wang Chen, kan? Dia baru berada di sekte tersebut selama tujuh tahun dan baru berusia dua puluh dua tahun. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, sekolah Singchen kita tidak akan bisa pulih. Setelah kegembiraan itu, pelindung kiri menghela nafas dengan emosi. Dia tahu bahwa orang yang mengalami kesengsaraan petir adalah Wang Chen. Dia baru berusia dua puluh dua tahun dan dia akan menjadi seorang sage. Bakat macam apa itu, dia bahkan sebanding dengan Ling Yu, yang dikenal jenius seribu tahun yang lalu. Atau bahkan lebih kuat. Penjaga kiri sangat bersemangat memikirkan hal ini. Gemuruh. Saat kesengsaraan petir terakhir terjadi, Wang Chen diselimuti oleh petir putih. Pada saat ini, semua orang menatap dengan gugup ke arah Wang Chen, yang terbungkus dalam guntur dan kilat. Bisakah dia berhasil melewati serangan terakhir? Jika dia berhasil melewatinya, dia akan menjadi seorang sage. Saat terakhir telah tiba. Mendesis. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang dapat dengan jelas mendengar suara gemuruh guntur dan kilat. Itu sangat menusuk telinga. Petir putih berenang di sekitar tubuh Wang Chen dan ditelan ke dalam tubuh Wang Chen. Secara bertahap, petir menghilang dan sosok Wang Chen yang babak belur muncul di depan semua orang. Suara mendesing. Saat sosok Wang Chen muncul, adegan itu segera mendidih. Sukses. Dia telah berhasil melewati kesengsaraan guntur. Sage. Dia telah menjadi seorang sage. Sejenak, semua tetua berteriak ke girangan. Hu hu hu. Angin liar menderu-deru saat Wang Chen melewati kesengsaraan guntur. Saat ini, dia bisa dianggap sebagai orang suci sejati. Untuk sesaat, angin menderu-deru, angin dan awan melonjak ke segala arah. Seolah-olah seluruh Yuan Qi di dunia tunduk ke arah itu. Kemunculan seorang sage menyebabkan angin dan awan bergerak. Sage. Penatua Wang telah menjadi seorang sage. Cek. Cek, cek. Sage berusia 22 tahun. Level apa yang akan kita capai pada usia 22 tahun? Sangat kuat. Adapun murid sekolah Singchen, mereka sangat bersemangat saat ini. Prestasi Wang Chen membuat mereka mengagumi dan memujanya. Hahaha, bagus, bocah, bagus sekali. Semburan tawa terdengar saat sosok pendeta tinggi melintas dan berlari menuju Wang Chen. Segera setelah itu, semua tetua, tetua dalam, tetua luar, dan bahkan pemimpin sekte sekolah Singchen, Tai Yun Song, berlari menuju Wang Chen. Bagaimana hal sebesar itu bisa terjadi di sekolah Singchen tanpa orang-orang ini menyadarinya? Oleh karena itu, ketika kesengsaraan guntur turun, semua orang secara alami berkumpul di sini. Pada saat ini, ketika kesengsaraan guntur turun, semua orang secara alami berkumpul menuju Wang Chen. Berat, kamu telah menjadi seorang sage. Cek, cek, cek. Lumayan, lumayan sama sekali. Imam besar kelima, yang paling dekat dengan Wang Chen, datang ke sisi Wang Chen dan dipenuhi dengan emosi setelah mengukurnya dengan cermat. Dia bertanya-tanya manfaat apa yang diperoleh Wang Chen di alam rahasia bintang. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri sekte, memasuki alam rahasia bintang telah membuat semua orang khawatir. Namun, kini, Wang Chen akhirnya kembali dengan selamat. Dia tidak hanya kembali dengan selamat, tetapi dia juga telah menjadi seorang sage. Apa yang lebih baik dari ini? Ini adalah peluang besar, peluang besar. Menjadi seorang sage adalah impian banyak seniman bela diri. Namun, berapa banyak orang yang mampu mencapainya? Itu langkah dan langkah. Bahkan para tetua pun iri dengan pencapaian Wang Chen. Seniman bela diri sage berusia 22 tahun berhak merasa iri. Tidak buruk, sage marsial artis. Kamu adalah sage marsial artis keempat di sekolah Xing Chen. Sekarang situasi di Beijing telah beres, Anda dapat kembali ke daratan tengah bersama saya dalam beberapa hari. Saya yakin pemimpin sekte dan yang lainnya akan sangat senang bertemu dengan Anda. Pelindung kiri juga datang ke sisi Wang Chen dan menganggup ketika dia berbicara. Menjadi seorang sage berarti seseorang memiliki hak untuk memegang posisi penting di sekte Star Luna. Terlebih lagi, dia adalah seorang sage muda. Daratan tengah adalah panggung terbaik baginya. Terlebih lagi, daratan tengah membutuhkan seniman bela diri yang kuat. Melihat pelindung kiri, Wang Chen membungkuk sedikit. Sage marsial artis, dia juga seorang sage marsial artis. Terlebih lagi, dia mungkin lebih kuat dari dia. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berani bersikap tidak sopan. Sekolah Xing Chen yang asli memiliki total 18 tetua, 72 pelindung, dan pelindung kiri dan kanan. Pelindung kiri dan kanan adalah pemimpin dari 72 pelindung. Di sekolah Xing Chen, status mereka berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte sebenarnya. Menghadapi orang seperti itu, Wang Chen tentu saja tidak berani gegabuh. Baiklah, kamu baru saja menembus level sage dan melewati bencana guntur. Beristirahatlah dengan baik, konsolidasikan kekuatanmu, dan pahami jalan sage. Selama waktu ini, pergilah ke ruang rahasia Yun Song dan berkultivasi. Pelindung kiri melanjutkan. Mendengar kata-kata pelindung kiri, Wang Chen tidak keberatan. Memang benar, sekarang dia telah menjadi seorang seniman bela diri sage, dia perlu berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Setelah menyapa para tetua, sosok Wang Chen melintas dan langsung menuju ke ruang rahasia. Anak ini. Melihat Wang Chen yang akan berangkat, para tetua dan konsekrator yang belum pergi saling memandang dan dipenuhi dengan emosi. Berikan perintahnya. Beritahu seluruh Bei Jiang bahwa ada sage lain di sekolah Sing Chen. Seluruh dunia harus merayakannya. Pelindung kiri berkata kepada Tai Yun Song dan yang lainnya setelah hening beberapa saat. Tentu saja, ada kebutuhan untuk merayakan penambahan sage. Belum lagi perbatasan utara, bahkan di daratan tengah pun perayaan tidak bisa dihindari, apalagi perbatasan utara. He he, itu bagus. Sekarang setelah ada sage di sekolah Sing Chen, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tetua agung dari sekte dalam sekolah Sing Chen dengan cepat menyetujuinya. Segera, keputusan ini didukung oleh semua orang. Seorang sage sudah cukup untuk meningkatkan reputasi sekolah Sing Chen ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah hal yang bagus. Bagi sekolah Sing Chen, yang berencana untuk bangkit kembali, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang paling penting. Dengan keputusan para tetua, berita tentang Wang Chen menjadi sage di sekolah Sing Chen langsung menyebar ke seluruh penjuru Beijiang. Saat Wang Chen mengkonsolidasikan budidayanya dalam pengasingan, Beijiang benar-benar gempar. Sekolah Sing Chen memiliki seorang sage. Selama ribuan tahun, selain empat keluarga besar, tidak ada berita tentang sekte lain yang memiliki sage. Mungkin klan api berkobar punya satu, atau mungkin istana awan ungu punya satu. Namun, sekolah Sing Chen sekarang memilikinya. Terlebih lagi, orang yang telah menjadi seorang sage adalah Wang Chen yang masih sangat muda dari sekolah Sing Chen. Siapakah Wang Chen? Saat ini, tidak banyak orang di Beijiang yang tidak mengetahui tentang dia. Selama bertahun-tahun, berapa banyak hal hebat yang telah dilakukan Wang Chen. Apalagi tahun ini, hanya dalam beberapa bulan, Wang Chen telah kembali dengan kuat seperti seorang raja. Bersama dengan sekolah Sing Chen, dia menyapu Beijiang dan menghancurkan tiga dari empat keluarga besar. Dia tak tertandingi, dan pada akhirnya, dia bahkan menguasai kerajaan Tian Feng. Sekarang, dia telah menjadi seorang sage. Ini sulit dipercaya oleh semua orang di Beijiang. Seorang sage adalah eksistensi tertinggi di mata orang-orang di Beijiang. Untuk sesaat, situasi di Beijiang bergejolak. Beberapa orang senang karena Wang Chen telah menjadi seorang sage, sementara yang lain khawatir. Mereka yang khawatir tentu saja adalah mereka yang memiliki ide sendiri dan memendam niat buruk terhadap Wang Chen. Adapun mereka yang bahagia, mereka adalah sekutu keluarga Wang, anggota keluarga Wang. Wang Chen adalah penguasa keluarga Wang. Apa artinya menjadi seorang sage? Sekarang, keluarga Wang memiliki kekuasaan absolut. Siapa yang berani menyinggung perasaan mereka? Ini adalah kabar terbaik bagi keluarga Wang. Ada banyak diskusi di Beijiang. Di sekolah Sing Chen, Wang Chen berkultivasi dalam pengasingan. Tujuh hari kemudian, di ruang rahasia di kedalaman sekolah Sing Chen, aura agung membubung ke langit. Di langit, awan petir lebat dan kilat menyambar. Adegan ini menyebabkan keributan lain di sekolah Sing Chen. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tujuh hari yang lalu, Wang Chen telah menjadi seorang sage dan menarik kesengsaraan guntur. Mengapa ada kesengsaraan guntur lagi hari ini? Hal ini membuat bingung orang banyak. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Wang Chen hingga menimbulkan keributan sebesar itu. Segera, di kejauhan ruang rahasia, para tetua sekolah Sing Chen berkumpul lagi. Apa yang sedang dilakukan Wang Chen? Melihat awan gelap yang menakutkan di langit, para tetua saling memandang. Saat harta karun itu muncul, kesengsaraan guntur muncul. Sepertinya anak ini telah memurnikan semacam harta karun. Pelindung kiri memandangi awan petir di langit dan menyipitkan matanya. Dia dipenuhi dengan emosi. Harta karun. Setelah mendengar kata-kata pelindung kiri, penatua terhormat, penatua terhormat kedua, dan yang lainnya saling memandang dengan gembira. Itu benda itu. Keduanya berseru serempak. Mereka tidak melupakan betapa berbahayanya ketika keluarga Dongfang dihancurkan. Jika Huan Wu tidak muncul begitu saja, mereka akan musnah seluruhnya. Wim putih begitu kuat sehingga mereka masih menggigil ketakutan. Setelah Wim putih dihancurkan, Huan Wu menggunakan esensi darah, kulit, dan dagingnya untuk menyempurnakan satu set perlengkapan perang. Set perlengkapan perang ini jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Sekarang, jika tidak ada kecelakaan, Wang Chen pasti telah menyempurnakan set baju besi ini, bukan? Sebelum dia pergi, Huan Wu telah mengingatkannya bahwa dia hanya bisa menyempurnakan perlengkapan perang setelah dia menjadi seorang sage. Sekarang Wang Chen telah menjadi seorang sage, dia pasti berhasil menyempurnakannya. Sepertinya ada penjelasan untuk kesengsaraan guntur. Armor pertempuran Wim putih. Setelah mendengar penjelasan penatua yang terhormat dan penatua yang terhormat kedua, para tetua saling memandang. Keberuntungan Wang Chen sangat menantang. Dia benar-benar berhasil mendapatkan harta karun tersebut. Semua orang menghela nafas memikirkan hal ini. 1067 Kesengsaraan petir kali ini jelas lebih kecil dari kesengsaraan petir sage tujuh hari lalu. Kesengsaraan petir ini tidak menimbulkan bahaya bagi Wang Chen dan hanya dapat digunakan untuk memurnikan tubuhnya. Sambaran petir jatuh dan sebagian besar langsung terserap ke dalam tubuh Wang Chen. Ini adalah energi paling murni dari langit dan bumi. Dengan bantuan energi ini, tubuh Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih kuat pada tingkat yang lebih tinggi. Meskipun jalan masih panjang sebelum dia mencapai level 10, lalu kenapa? Level 10 adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana bisa sesederhana itu? Saat kesengsaraan petir berakhir, cahaya putih melesat ke langit. Auman 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 Auman. Sesaat kemudian, semua orang sepertinya mendengar Auman Naga. Segera setelah itu, asap tebal menyebar dan sosok putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Mengenakan baju besi putih dan memegang senjata energi elemen merah, inilah gambar yang dihadirkan Wang Chen saat ini. Baru saja, justru karena Wang Chen telah menyempurnakan armor jiao putih dalam tujuh hari ini, dia telah menarik kesengsaraan surgawi yang kuat. Pada saat ini, kesengsaraan surga telah padam dan armornya dapat dianggap telah disempurnakan sepenuhnya. Seberapa kuatkah baju besi putih di tubuh Wang Chen? Warnanya putih bersih dan esensi darah naga banjir putih berubah menjadi bayangan naga yang membumbung tinggi di alam semesta, menyatu dengan Auman Naga di bahu. Rangkaian baju besi ini bisa dikatakan tak tertandingi. Set baju besi ini seharusnya mencapai peringkat senjata ilahi tingkat surga. Setidaknya, jaraknya tidak jauh. Dengan baju besi yang begitu kuat, kekuatan Wang Chen sekali lagi meningkat ke tingkat yang baru. Bersama dengan alam tempering tubuh bintang lapisan ke-9, kekuatan pertahanan Wang Chen benar-benar menakjubkan. Sekarang, bahkan Marsial Sage Peringkat 1 mungkin akan kesulitan untuk menembus pertahanan kuat Wang Chen. Mengenakan seperangkat baju besi seperti itu, Wang Chen bisa merasakan energi kuat dari langit dan bumi berkumpul ke arahnya setiap detik. Set perlengkapan perang ini dimurnikan dari tendon, tulang, kulit, dan daging naga banjir putih, serta esensi darah keluarga bay. Itu sesuai dengan tau surgawi dan dapat membentuk formasi yang dapat memberikan bantuan tanpa akhir kepada Wang Chen. Faktanya, saat Wang Chen bertarung, setiap gerakan dan setiap gerakan dapat ditingkatkan dengan bantuan armor. Inilah kekuatan armor tingkat surga. Adapun sumber energi senjata ilahi. Meskipun dia telah memperoleh pembulu darah naga banjir putih dan jiwa naga banjir putih, dia masih kekurangan beberapa bahan penting. Oleh karena itu, Wang Chen tidak terburu-buru memperbaikinya. Saat ini, kekuatan tempurnya cukup untuk dia gunakan. Sedangkan untuk penyempurnaan senjata kekuatan asal, dia masih harus menunggu bahan dikumpulkan. Jadi, dia tidak sedang terburu-buru. Sesampainya di depan beberapa tetua, baju besi di tubuh Wang Chen langsung menghilang dengan pikiran. Itu memasuki tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Sepertinya baju besi ini belum pernah muncul sebelumnya. Ini juga merupakan karakteristik unik dari senjata surgawi yang ampuh. Mereka memiliki hubungan darah dan telah menjadi bagian dari Wang Chen. Hahaha, nak, lumayan. Setelah menyempurnakan set baju besi keluarga San ini, kekuatan tempurmu meningkat secara signifikan. Melihat Wang Chen berjalan di depan mereka, imam besar dan yang lainnya tertawa gembira. Baiklah, nak, sekarang kekuatanmu telah terkonsolidasi dan armornya telah disempurnakan. Kapan kamu berencana untuk pergi ke markas besar sekolah Singchen di Daratan Tengah? Turnamen Pemeringkatan Klan 5 Tahunan dan Turnamen Pemeringkatan Klan akan segera dimulai. Setelah mengetahui bahwa Anda telah menjadi Marsial Sage, pemimpin sekte berharap Anda dapat berpartisipasi dalam Turnamen Pemeringkatan Klan bersama kami. Pelindung kiri menyela pembicaraan dan bertanya pada Wang Chen. Sekolah Singchen perlu mendapatkan keuntungan yang kuat. Meskipun sekolah Singchen saat ini mungkin bukan yang terbaik di Daratan, sekolah tersebut pasti berada di peringkat tengah. Namun, dia pasti bisa menduduki peringkat menengah atau bahkan tingkat menengah atas. Kali ini, Turnamen Pemeringkatan Klan 5 Tahunan akan segera dimulai. Ini adalah kesempatan terbaik bagi sekolah Singchen untuk mengumumkan kembalinya mereka. Itu juga merupakan kesempatan terbaik. Mereka tidak mau menyerah. Kekuatan Wang Chen sudah cukup untuk sangat membantu sekolah Singchen. Oleh karena itu, sekolah Singchen tentu saja berharap dia dapat berpartisipasi. Turnamen Pemeringkatan Klan dan Turnamen Pemeringkatan Klan Mata Wang Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata pelindung kiri. Dia telah mendengar hal ini dari Chang Ye ketika dia berada di Sekolah Macan Putih tahun lalu. Wang Chen tidak akan pernah melupakannya. Namun, pada saat itu, Wang Chen menaruh lebih banyak harapan pada Turnamen Peringkat Klan dan Wilayah Rahasia Keluarga Bai. Sekarang, beberapa bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Turnamen Pemeringkatan Klan 5 Tahunan akan segera dimulai. Wang Chen tahu bahwa Turnamen ini adalah peluang besar bagi keluarga Wang dan Sekolah Singchen. Bagaimana dia bisa menyerah? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen berpikir sejenak dan melihat ke pelindung kiri. Besok, saya akan kembali ke Kota Dosa. Setelah itu, saya akan langsung menuju Benua Tengah. Namun, sebelum itu, saya akan melakukan perjalanan ke Klan Singyue. Kali ini, ketika saya kembali dari keluarga Bai, Klan Singyue mengundang saya ke klan mereka. Kali ini, saya akan menuju ke Klan Singyue terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menuju ke Benua Hong bersama dengan Klan Singyue. Wang Chen berkata dengan cepat. Terutama ketika dia menyebut Benua Hong, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Turnamen Pemeringkatan Klan 5 Tahunan dan Turnamen Pemeringkatan Klan diadakan di 9 Benua di Benua Tengah. Turnamen Pemeringkatan Tahun ini diadakan di Benua Hong. Selanjutnya, acara tersebut diadakan di keluarga Zan, salah satu dari 6 klan besar. Benua Hong adalah tempat yang memiliki terlalu banyak keterikatan dengan Wang Chen. Jangan bicara tentang keluarga Zan. Mari kita bicara tentang Yao Wang Men. Keluarga Yao Wang Men terlibat langsung dalam penghancuran keluarga Wang. Setahun yang lalu, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya karena tetua Yao Wang Men. Lin Zan hampir kehabisan akal. Jika dia tidak bertemu Ling Yu, dia tidak tahu berapa lama sampai dia muncul lagi. Keterikatan ini menyebabkan hubungan antara Wang Chen dan Yao Wang Men menjadi abadi. Oleh karena itu, ketika dia memikirkan Benua Hong, niat membunuh Wang Chen terlihat jelas. Entah itu keluarga Zan atau Yao Wang Men, mereka akan bertemu satu sama lain di turnamen ini. Baiklah, kali ini, dia akan melakukan perjalanan ke Benua Hong. Biarpun bukan karena turnamen peringkat klan atau turnamen peringkat klan, dia harus melakukan perjalanan ke Yao Wang Men. Beberapa hal, sudah waktunya bagi Yao Wang Men untuk membayar harganya. Adapun keluarga Zan, saat ini dia mungkin tidak terguncang. Tapi, para Yao Wang Men, sekolah Xing Chen sudah memenuhi syarat untuk menantang mereka. Kita harus tahu bahwa Yao Wang Men, di benua langit yang mendalam, tidak dianggap kuat. Mereka hanya terkenal di Benua Hong, dan ini karena racun misterius mereka. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Yao Wang Men hampir tidak bisa masuk peringkat lima besar di Benua Hong. Sekarang, dengan empat orang suci bela diri, sekolah Xing Chen tidak kalah dengan Yao Wang Men. Apalagi, masih ada Ling Yu dan Lin San. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dia percaya bahwa dalam turnamen pemeringkatan klan ini, sekolah Xing Chen dan keluarga Wang akan membawa kejutan besar ke benua langit yang mendalam dan semua kekuatan. Merasakan niat membunuh yang melintas di mata Wang Chen, para tetua yang mengetahui alasan dibaliknya langsung menjadi serius. Jelas, mereka juga tahu bahwa perjalanan Wang Chen ke benua Hong tidak akan damai. Mungkin, sudah waktunya sekolah Xing Chen melakukan sesuatu. Klan Xing Yue Adapun pelindung kiri, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, dia tertegun dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Klan Xing Yue adalah keluarga fisik yang sangat kuat. Ia juga dikenal sebagai keluarga fisik paling misterius. Mungkin tetua agung, imam besar, dan yang lainnya tidak tahu apa artinya diundang oleh klan Xing Yue. Namun, pelindung kiri sangat jelas mengenai maksudnya. Itu berarti klan Xing Yue sangat menghargai Wang Chen dan bersedia memberinya bantuan dan dukungan. Bahkan, memikirkan orang-orang yang diundang ke klan Xing Yue di masa lalu, dan pencapaian seperti apa yang telah mereka raih, pelindung kiri langsung menjadi bersemangat. Itu bagus, sangat bagus. Dia berkata dengan sedikit bersemangat. Kemudian, dia melihat ke arah Tai Yun Song di sampingnya. Yun Song, beberapa hari yang lalu, kami bersiap untuk memberikan harta karun kepada aliansi Sekte Api Mengamuk. Apakah masih ada? Ya. Mendengar perkataan pelindung kiri, Tai Yun Song buru-buru menjawab. Berikan pada Wang Chen dan minta dia membawanya ke klan Xing Yue. Juga, aku akan mengirim surat kembali ke markas Sekte. Minta markas besar untuk menyiapkan harta lainnya dalam waktu sesingkat mungkin dan mengirimkannya ke Provinsi Men untuk Wang Chen, sehingga dia dapat membawanya ke klan Xing Yue. Kata pelindung kiri dengan tegas. Tidak mudah untuk bisa bergaul dengan klan kuat seperti klan Xing Yue. Terutama ke misteriusan klan Xing Yue. Berhubungan baik dengan klan seperti itu, meskipun itu tidak membawa banyak manfaat bagi sekolah Xing Chen. Namun, itu pasti akan membawa banyak manfaat bagi Wang Chen. Bagaimana bisa pelindung kiri melepaskan kesempatan seperti itu? Saat Anda mengunjungi klan Xing Yue kali ini, Anda harus rendah hati. Kekuatan klan Xing Yue bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Bahkan enam klan besar selalu bersikap sangat sopan kepada klan Xing Yue. Mereka dapat memberi Anda peluang yang tak terbayangkan. Ingat-ingat. Setelah menginstruksikan Tai Yun Song, pelindung kiri memandang Wang Chen dan berkata dengan sangat serius. Dia takut Wang Chen pasti akan menjadi sombong setelah mencapai begitu banyak hal di usia yang begitu muda. Ini tidak akan menguntungkannya. Terutama jika dia pergi ke klan Xing Yue, Wang Chen mungkin akan sangat menderita. Terima kasih atas pengingatnya, pelindung kiri. Mendengar kata-kata pelindung kiri, Wang Chen berkata dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa pelindung kiri mengkhawatirkannya. Em, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Persiapkan dengan baik dan pergi ke klan Xing Yue. Kompetisi peringkat klan dan klan baru akan dimulai sekitar dua bulan lagi. Itu cukup bagimu untuk pergi ke klan Xing Yue. Jika Anda tidak punya cukup waktu, tidak apa-apa untuk datang lagi nanti. Anda masih memiliki peluang dalam lima tahun. Pelindung kiri menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Jelas sekali, jika Wang Chen bisa mendapatkan peluang besar di klan Xing Yue, bahkan jika klan Xing Yue harus melepaskan kesempatan ini, mereka tidak akan ragu-ragu. Karena dalam lima tahun, mereka pasti bisa terbang ke angkasa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua, Wang Chen kembali ke kota dosa pada hari yang sama. Dengan kekuatannya sebagai seorang sage, seberapa cepat kecepatannya ketika dia menyusutkan tanah hingga beberapa inci. 1068. Kota dosa. Kembalinya Wang Chen menyebabkan seluruh kota dosa bersorak. Jika seseorang bertanya siapa orang paling terkenal di perbatasan utara, tidak diragukan lagi itu adalah Wang Chen. Wang Chen dari sekolah Xing Chen telah menjadi seorang sage. Berita ini menyebabkan seluruh perbatasan utara mendidih. Seorang bijak. Apa maksudnya ini? Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada sekolah Xing Chen, keluarga Wang, dan kota Xin. Kekuatan sekolah Xing Chen telah terbukti. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Kekuatan keluarga Wang juga tidak dapat disangkal. Namun, sekarang ada sage lain. Apa maksudnya ini? Khususnya bagi keluarga Wang, kemunculan seorang sage memungkinkan keluarga Wang untuk benar-benar menjadi penguasa. Perbedaan antara memiliki seorang sage dan tidak memiliki seorang sage sangatlah besar. Adapun Sin City, karena kemunculan sage seperti itu, membuat Sin City yang sudah terkenal semakin terkenal. Khususnya kepada masyarakat Sin City. Kebanyakan orang di Sin City adalah buronan dan pengungsi. Bagi orang-orang ini, tidak masalah siapa yang bertanggung jawab atas Sin City. Yang penting adalah siapa yang dapat memberi mereka manfaat, kehidupan yang damai, dan tempat berlindung. Manfaat adalah apa yang bisa diberikan oleh keluarga Wang. Di bawah upaya siang kiankan, perkembangan kota Xin dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas bagi semua orang. Kota itu telah berkembang menjadi sebuah eksistensi yang tidak kalah dengan ibu kota kerajaan Tian Feng, kota Tian Feng. Mengenai keamanan dan perlindungan, keluarga Wang masih belum bisa menyediakannya. Setidaknya, mereka tidak bisa menyediakannya sebelum ini. Bukti terbaiknya adalah tiga keluarga besar bersekongkol dalam forget. Meskipun keluarga Wang membalas dan bahkan menghancurkan tiga keluarga besar, lalu kenapa? Balas dendam keluarga Wang masih bergantung pada kekuatan luar. Tapi sekarang berbeda. Hari ini, Wang Chen telah menjadi seorang sage. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi Sin City. Kekuatan, negara, atau pakar manapun harus mempertimbangkan Wang Chen jika mereka ingin menyentuh kota dosa. Kekuatan seorang sage sangat menakutkan. Jika mereka ingin menyentuh Sin City, mereka harus bersiap menghadapi balas dendam para sage. Seorang sage jelas merupakan eksistensi puncak di perbatasan utara. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Bahkan di antara tiga klan besar yang telah dihancurkan, selain klan Dongfang, yang memiliki seorang suci, klan Namong dan klan Ouyang yang sangat kuat juga tidak memiliki seorang suci. Oleh karena itu, para sage sangatlah langka di perbatasan utara. Mereka sangat langka dan dapat dihitung dengan satu tangan. Jika ada pihak yang memiliki sage, mereka pasti bisa memandang rendah perbatasan utara. Sekarang, keluarga Wang telah melakukannya. Seorang suci telah muncul di kota dosa. Mulai hari ini dan seterusnya, status kota dosa akan banyak berubah. Tidak ada yang berani meremehkan kota dosa. Tidak ada yang berani menyinggung kota dosa. Oleh karena itu, penduduk Sin City punya alasan untuk bersemangat. Ketika Wang Chen kembali dan dikenali, tidak diketahui berapa banyak orang yang bersorak dan melompat ke girangan. Sedangkan untuk keluarga Wang, tidak diketahui berapa banyak orang yang telah memberi selamat kepada mereka. Di keluarga Wang, aula itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Semua orang berkumpul di aula. Selain anggota keluarga Wang, ada juga beberapa anggota inti aliansi darah. Kini, hubungan antara keluarga Wang dan aliansi darah bisa dikatakan sangat erat. Seberapa dekat mereka? Oleh karena itu, kemunculan aliansi darah tentu saja tidak mengejutkan. Menghadapi Wang Chen, saat ini, anggota keluarga Wang sangat bersemangat. Orang-orang dari aliansi darah juga bersemangat. Bagaimanapun, kejayaan keluarga Wang juga bisa membawa kejayaan bagi aliansi darah, bukan? Mungkin, pilihan terbaik yang dibuat aliansi darah dalam 100 tahun terakhir adalah berdiri teguh di sisi keluarga Wang dan maju serta mundur bersama keluarga Wang. Bluth dimentahu betul betapa sulitnya membuat keputusan seperti itu dan seberapa besar kesulitan dan tekanan yang ditimbulkannya. Namun, untungnya, dia tetap teguh menentang pendapat masa dan tetap bertahan dalam keputusan ini. Terlebih lagi, dia mengatasi bahaya dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan berjalan sampai akhir. Sekarang, Bluth dimentahu betul sikap seperti apa yang akan dimiliki Wang Chen ketika menghadapi aliansi darah saat ini dengan kepribadiannya. Dia tahu betul bahwa dengan bantuan keluarga Wang, aliansi darah akan mampu mencapai ketinggian baru di masa depan. Bei Jiang bukan lagi segalanya bagi mereka. Wilayah benua tengah yang tak terbatas sedang menunggu mereka. Ketika dia memikirkan hal ini, Blood Demon sangat bersemangat. Dia bangga dengan keputusan yang dia buat di masa lalu. Selain anggota keluarga Wang dan Blood Demon, ada juga Liu Yuan Siu, Chang Ye, Yue Ye, Suan Ye, Sing Yue, Lan Menghan, Wang Yan, Mutaka, Blood Wolf, dan lainnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti Wang Chen dari provinsi Barbar ke Beijing. Pada saat ini, ketika mereka melihat Wang Chen berdiri di depan mereka, ekspresi mereka agak rumit. Wang Yan sangat bersemangat. Bagaimanapun, Wang Chen adalah harapan keluarga Wang. Wang Chen selalu dipandang sebagai harapan untuk merevitalisasi keluarga Wang, dan Wang Yan juga sangat mempercayainya. Dia selalu percaya bahwa Wang Chen akan mencapai prestasi tertinggi. Dan sekarang, Wang Chen akhirnya masuk ke dalam jajaran seniman bela diri suci. Bagaimana ini tidak membuat Wang Yan bersemangat? Seniman bela diri suci, ini adalah ketinggian yang bahkan tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, keluarga Wang telah lama melampaui kejayaan keluarga Wang sebelumnya. Kedepannya akan lebih gemilang lagi. Wang Yan dipenuhi dengan antisipasi. Selain Wang Yan, Chang Ye, Mutaka, Blood Wolf, Lan Menghan, dan lainnya juga sangat bersemangat. Wang Chen adalah teman mereka, sahabat mereka. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa bangga pada Wang Chen. Tentu saja, ada juga Liu Yuan Xiu. Meskipun Liu Yuan Xiu merasa rumit dengan pencapaian Wang Chen, dia juga sangat senang. Liu Yuan Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi atas bakat dan pencapaian Wang Chen. Siapa sangka orang jenius seperti itu akan muncul di perbatasan utara? Saat ini, Wang Chen jelas merupakan eksistensi terkemuka bahkan di kalangan generasi muda di seluruh benua Tiansuan. Mungkin satu-satunya orang yang bisa bersaing dengannya adalah adiknya, Yosin Yan. Prestasi seperti itu membuat Liu Yuan Xiu menghela nafas dengan emosi. Dia senang karena bakat yang ditunjukkan Wang Chen sangat kuat. Dia sudah menjadi orang suci di usia yang sangat muda. Apakah masih jauh sebelum dia bisa naik ke peringkat kaisar? Dia bahkan bisa mencapai puncak kekuasaan Tuhan yang belum pernah dicapai oleh siapapun selama seribu tahun terakhir. Ini membuktikan penilaian Yosin Yan benar. Dia tidak salah menilai dia. Dia tidak membuat pilihan yang salah. Hal ini membuat Liu Yuan Xiu diam-diam menghela nafas lega. Liu Yuan Xiu masih memiliki sedikit kekhawatiran meskipun Wang Chen telah menunjukkan bakat luar biasa. Bagaimanapun, Liu Yuan Xiu tahu betul keluarga seperti apa keluarga Liu itu. Dia bahkan lebih jelas lagi tentang situasi di keluarganya sendiri. Apa status Yosin Yan di keluarga? Keadaan ini membuat Liu Yuan Xiu khawatir tentang kebersamaan Wang Chen dan Yosin Yan. Dia tahu betul kepribadian adiknya. Jika mereka benar-benar berselisih satu sama lain maka. Oleh karena itu, Liu Yuan Xiu selalu sedikit khawatir dan gugup. Ketika saatnya tiba, apakah Wang Chen mampu menahan tekanan besar dan bertahan sampai akhir? Tapi sekarang, keadaannya jauh lebih baik. Bakat Wang Chen tidak hanya kuat, tetapi juga menantang alam. Dia telah menjadi orang suci di usia yang sangat muda. Ini mungkin akan mengurangi banyak tekanan pada Wang Chen, bukan? Dia sudah punya modal untuk pergi ke keluarga Liu. Oleh karena itu, Liu Yuan Xiu diam-diam menghela nafas lega memikirkan hal ini. Wang Chen, aku harap kamu bisa bertahan. Jangan biarkan Xin Yan bersedih untukmu. Dia sudah berkorban terlalu banyak untukmu. Jika kamu mengecewakannya, kakak dan aku tidak akan memaafkanmu. Keluarga Ryu juga tidak akan memaafkanmu. Saya harap Anda dapat menahan tekanan dari keluarga Anda dan mendapatkan persetujuan mereka sesegera mungkin. Kalau tidak, berapa lama Xin Yan akan bertahan? Liu Yuan Xiu memandang Wang Chen dengan sedikit antisipasi dan kekhawatiran. Ini karena dia memikirkan situasi di keluarganya. Sekarang dia telah menjadi orang suci, Wang Chen seharusnya bisa pergi ke keluarga Ryu di Kingsu, bukan? Selain Liu Yuan Xiu, Yue Ye dan Xing Yue juga sangat bersemangat. Adapun Xuan Ye, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ketika dia pertama kali bertemu Wang Chen di keluarga Bai, dia bahkan belum menjadi Grandmaster Martial Artis, bukan? Dan itu baru beberapa bulan. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai tingkatan setinggi itu dan menjadi seorang suci. Ini membuat Xuan Ye merasa seperti sedang bermimpi. Apakah kecepatan kultivasi ini benar-benar menantang alam? Kapan dia pernah mendengar seseorang yang bisa berubah dari Artis Bela Diri Kekaisaran menjadi Artis Bela Diri Suci hanya dalam beberapa bulan dan melampaui semua Artis Bela Diri Grandmaster? Ini adalah hal yang benar-benar sulit dipercaya. Jika dia tidak berada di sisi Wang Chen dan menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, Xuan Ye tidak akan pernah percaya bahwa mungkin ada bakat kultivasi yang begitu mengerikan. Namun, setelah menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia harus mempercayainya meskipun dia tidak mau. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Wang Chen bisa mencapai begitu banyak hal di tempat seperti Bei Jiang. Ini adalah bakat kultivasi yang luar biasa. Ia dilahirkan untuk Marsial Dao. Bahkan tanpa bantuan sumber daya dari keluarga besar, dia masih bisa mencapai level setinggi itu. Dengan dukungan bakat, dia bisa mencapai level baru. Sulit membayangkan seberapa tinggi yang bisa dia capai jika dia mendapat bantuan sumber daya, meskipun itu hanya sumber daya biasa dari keluarga besar. Memikirkan hal ini, Xuan Ye dipenuhi dengan emosi. Dia tiba-tiba merasa bahwa memilih datang ke Beijing bersama Wang Chen adalah pilihan yang tepat. Dia telah melihat keajaiban. Pada saat ini, Xuan Ye bahkan menantikan keajaiban lain yang bisa diciptakan Wang Chen di masa depan. Ketinggian seperti apa yang bisa dia capai pada akhirnya. Pada saat ini, Xuan Ye sepertinya telah membuat keputusan. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya tidak tahu bahwa pada saat ini, Xuan Ye telah membuat keputusan yang akan mengejutkan semua orang. Sepertinya turnamen klan dan turnamen sekte akan segera dimulai. Aku tak sabar untuk itu. Keluarga Wang harus berpartisipasi kali ini. Kemudian, ketika dia memikirkan turnamen klan yang akan dimulai, senyuman muncul di wajah Xuan Ye dan matanya berkedip karena rasa ingin tahu. Sebuah keluarga dengan Sage sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen klan. Keluarga Wang tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, bukan. Dia tahu bahwa keluarga Wang sangat ambisius dan Beijing tidak akan mampu menahan mereka. Kali ini, dia yakin mereka tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Mendengar hal ini, dia melihat ke arah daratan tengah. Di hari penyelenggaraan turnamen, pasti banyak orang yang kaget dan terkejut. 1069. Turnamen Pemeringkatan Sekte dan Keluarga Apakah kita akan pergi juga? Banyak orang di keluarga Wang yang bersemangat ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Mereka sangat ingin berpartisipasi. Kompetisi Pemeringkatan Sekte dan Klan di Benua Tengah adalah acara besar. Bagaimana mungkin mereka tidak menantikannya? Ya, Wang Chen berkata dengan tegas dihadapan keheranan semua orang. Itu benar. Seperti prediksi Xuan Ye, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu sekarang karena dia memiliki tingkat kekuatan tertentu. Bagaimanapun, Beijing bukanlah seluruh wilayah keluarga Wang. Tujuan mereka adalah Benua Tengah. Dengan seorang jenius seperti Wang Chen, masa depan keluarga Wang pasti tidak terbatas. Benua Tengah adalah panggungnya. He he, bos, turnamen ini akan sangat meriah. Aku ikut denganmu. Kuang Ren berkata dengan penuh semangat saat mendapat konfirmasi dari Wang Chen. Aku akan pergi juga. Segera setelah itu, Yang Sa dan yang lainnya buru-buru berkata. Benua Tengah adalah istana para seniman bela diri. Itu adalah tempat yang ingin dikunjungi oleh semua orang kuat. Bukankah keduanya sama? Mungkin mereka bukanlah orang kuat di Benua Tengah. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa disebut orang kuat. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah ahli di perbatasan utara. Ada terlalu sedikit tahapan di perbatasan utara yang bisa membuat mereka bersinar. Tentu saja, Daratan Tengah juga merupakan tempat yang mereka harapkan untuk dikunjungi. Untuk sesaat, semua orang di ruangan itu sangat antusias. Jangan lihat aku. He he, kalau kalian mau pergi, silakan saja. Begitu aku sudah mendirikan yayasanku, aku berjanji akan pergi ke sana. Tentu saja, aku akan pergi ke sana untuk mendapatkan uang. Untuk saat ini, masih banyak uang yang bisa diperoleh di Bejiang. Saya sedang tidak buru-buru. Siang Kian Kan, yang berada di antara kerumunan, berkata dengan tergesa-gesa saat dia merasakan tatapan Wang Chen. Semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-katanya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui orang seperti apa Siang Kian Kan itu? Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang telah mampu berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Wang Chen penting, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa Siang Kian Kan. Tanpa Siang Kian Kan, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, keluarga Wang tidak akan mampu mencapai tahap ini dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, status Siang Kian Kan dalam keluarga Wang adalah yang kedua setelah Wang Chen. Semua orang tahu apa yang disukai dan dilakukan Siang Kian Kan. Kini, keluarga Wang bisa dikatakan sebagai keluarga kaya dengan peluang tak terbatas. Siang Kian Kan tentu saja tidak akan mau pergi ke benua tengah saat ini. Semua orang bisa memahami keputusannya. Melihat wajah licik Siang Kian Kan, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sejujurnya, Wang Chen ingin membawa Siang Kian Kan ke Siang Kian Kan Tengah. Tapi karena dia tidak mau pergi, Siang Yifan, Wang, Benua Tengah, Benua Tengah. Wang dari Sekte Yan dari Siang Siang, Benua Tengah dari Chen, Kota Yang, Jiang pergi ke kota. Klan Wang Ayang dari Siang Kian Kan. Setelah itu, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Sun Yifan, Wang Yan, Yang Sa, Kuang Ren, Cheng Liang, dan beruang hitam mengikuti Wang Chen ke Benua Tengah. Di satu sisi, mereka mungkin bisa membantu dalam turnamen klan. Mereka semua adalah kultifator kaisar rilem dari keluarga Wang. Hal ini terutama berlaku bagi Kuang Ren. Kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan sangat cepat. Apalagi setelah pertarungan dengan tiga keluarga besar, dengan bantuan sumber daya yang kuat, kekuatan Kuang Ren mendekati level Grandmaster Warrior. Adapun Yang Sa, bakatnya sangat luar biasa pada awalnya, dan dia sudah menjadi kaisar bela diri beberapa tahun yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan dukungan penuh dari sumber daya keluarga Wang yang kuat, dia juga telah mencapai tingkat kaisar bela diri tahap sembilan. Beruang Hitam dan Chengliang juga telah mencapai alam kaisar tingkat tinggi dengan bantuan sejumlah besar sumber daya. Selama beberapa tahun terakhir, seiring dengan tumbuhnya keluarga Wang yang semakin kuat dan kaya akan sumber daya, Siang Kiankan tidak lalai meningkatkan kekuatan anggota keluarganya. Klan yang kuat tidak hanya kuat dalam hal klan itu sendiri, tetapi juga dalam hal kemunculan terus-menerus para ahli dalam klan. Hanya ketika klan itu kuat secara keseluruhan barulah klan itu benar-benar kuat. Siang Kiankan secara alami mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memilih beberapa kultifator yang benar-benar setia dan berbakat dan memberi mereka dukungan penuh. Dalam beberapa tahun yang singkat, dia telah menciptakan beberapa kaisar bela diri. Di antara mereka, bahkan ada tokoh luar biasa seperti Kuang Ren dan Yang Sa. Mereka akan menjadi kekuatan utama kali ini. Adapun Wang Yan, tidak perlu menyebutkan dia, dia sangat gagah berani. Meskipun Sun Yifan baru saja menjadi kaisar bela diri belum lama ini, dia dapat banyak membantu perkembangan keluarga Wang di Benua Tengah. Bersama dengan Mutaka, Chang Ye, dan Blood Wolf, yang mengikuti Wang Chen dan memilih untuk bergabung dengan keluarga Wang, kekuatan keluarga Wang sudah mulai terbentuk. Setidaknya, di kalangan generasi muda, mereka tidak kalah dengan beberapa klan tingkat menengah di Benua Tengah. Wang Chen memahami keputusan Mutaka untuk bergabung. Bagaimanapun, dia sudah membuat janji saat itu. Adapun Chang Ye, meskipun mengejutkan bahwa dia telah bergabung dengan Wang Chen, itu masih dapat diterima. Dalam kata-katanya adalah, saya tertarik pada keluarga Wang, tertarik pada Anda, dan saya ingin mengikuti Anda untuk melakukan sesuatu yang hebat. Lagipula aku tidak punya klan yang kuat. Saya hanya satu orang, tidak peduli kekuatan mana yang saya ikuti. Wang Chen tidak keberatan dengan kata-kata ini. Sejak dia memasuki lembaga macan putih, Chang Ye telah banyak membantu Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen masih mempercayai Chang Ye. Setidaknya, dia yakin Chang Ye tidak akan menyakiti keluarga Wang. Itu sudah cukup, bukan? Untung saja seorang jenius dari lembaga macan putih bersedia bergabung dengan keluarga Wang. Apakah Wang Chen punya alasan untuk menolak hal sebaik itu? Namun, penambahan serigala darah mengejutkan Wang Chen. Blood Wolf adalah artis bela diri yang kuat. Selain itu, latar belakang Blood Wolf sangat kuat, dan identitasnya sangat misterius. Sungguh mengejutkan bahwa orang seperti itu akan bergabung dengan keluarga Wang. Bahkan membuat Wang Chen sedikit ragu dan curiga. Namun, setelah mendengar kata-kata Blood Wolf, Wang Chen akhirnya setuju. Blood Wolf berkata, Orang tuaku berkeliaran, dan aku tidak memiliki kekuatan keluarga untuk membatasiku, jadi aku tidak peduli bagaimana aku hidup. Saya hanya anggota keluarga Wang, tapi saya sangat tertarik dengan turnamen klan ini. Tentu saja, jika keluarga Wang cukup kuat untuk melakukan sesuatu yang hebat, saya tidak keberatan menjadi anggota keluarga Wang yang sebenarnya. Kata-kata ini dengan jelas menunjukkan bahwa Serigala Darah hanya mengincar turnamen klan. Keluarga Wang memang membutuhkan dukungan para ahli. Oleh karena itu, Wang Chen menyetujui permintaan Blood Wolf. Dengan cara ini, barisan mereka bisa dikatakan sangat kuat. Wang Yan, Serigala Darah, dua seniman bela diri, Chang Ye, Ku Wang Ren, Mutaka, dan Yang Sa, empat seniman bela diri terkemuka, dan Cheng Liang dan Beruang Hitam, dua seniman bela diri yang kuat. Susunan pemain seperti itu bisa dianggap bagus. Wang Chen percaya bahwa mereka masih bisa melakukan sesuatu dengan membawa orang-orang ini ke benua tengah. Terlebih lagi, Lin Zhan akan kembali. Pada hari mereka meninggalkan alam rahasia bintang, Wang Chen meminta sekolah Xing Chen dan keluarga Wang mengumpulkan beberapa bahan untuk memadatkan tubuh yang diminta Ling Yu. Mereka sudah mengumpulkan banyak sekali. Xing Ye berkata bahwa keluarga Xing Yue memiliki beberapa materi berharga yang mereka kekurangan dan bersedia memberikannya. Ini membuat Wang Chen merasa lebih santai. Setelah materi dikumpulkan dan Lin Zhan serta Ling Yu kembali, keluarga Wang pasti mampu membuat dunia takjub. Mungkin masih ada jalan panjang sebelum mereka bisa dibandingkan dengan keluarga bangsawan papan atas, tapi dibandingkan dengan keluarga kelas menengah biasa, mereka tidak akan kalah jauh. Kali ini, turnamen klan adalah waktu bagi keluarga Wang untuk bangkit. Setelah memilih anggota dan membuat pengaturan, keesokan paginya, Wang Chen dan kelompoknya memulai perjalanan kembali ke Benua Tengah. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan matahari terasa hangat. Musim semi selalu membawa sedikit kesegaran bagi manusia. Storm Windbees berlari dengan liar di Howling Pliens, menuju barisan yang menuju ke Benua Tengah. Kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang itu luar biasa. Melihat ke langit di samping, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia memikirkan kata-kata yang diucapkan siang kian kanta di malam sebelum mereka pergi. Kamu berhutang pada Zilan. Keluarga Wang kami berhutang pada Zilan. Jadi, jika ada kesempatan, bawa dia kembali. Istana kekaisaran tidak cocok untuk dia tinggali. Dia sudah cukup berkorban, dan sekarang, dia tidak boleh dikorbankan lagi. Anda, jika Anda tidak ingin meninggalkan penyesalan, bawalah dia kembali. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Inilah kata-kata yang diucapkan siang kiankan saat itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata siang kiankan sangat dalam, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Meskipun kata-kata ini sangat sederhana, Wang Chen sangat tersentuh. Iya, dia dan keluarga Wang, apakah mereka berhutang sedikit pada Zilan? Apakah Zilan berkorban sedikit demi mereka? Sekarang, Zilan sekali lagi berkorban demi keluarga Wang dan keluarga Kekaisaran Kerajaan Tianfeng. Istana Kekaisaran bukanlah tempat yang cocok untuk dia tinggali. Itu seperti sangkar yang penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Mungkin, setelah kembali dari kompetisi peringkat, harus melakukan perjalanan ke Istana Kekaisaran. Ada beberapa hal yang pada akhirnya harus dia hadapi. Tiba-tiba, Wang Chen sepertinya memikirkan banyak hal. Dia menghela nafas dalam-dalam dan sepertinya telah membuat keputusan. Tiga hari kemudian, rombongan dengan lancar melangkah ke jalur transportasi yang menuju ke Provinsi Barbarian. Ketika ruang waktu terdistorsi, sebuah terowongan muncul, dan kapal langit berbintang bergoyang, kelompok itu tiba di Provinsi Barbarian lima hari kemudian. Semua orang dipenuhi emosi ketika mereka kembali ke benua tengah. Kuang Ren dan yang lainnya sangat bersemangat. Setelah sampai di Provinsi Barbarian, mereka mau tidak mau harus berpisah. Setelah kembali ke Provinsi Barbar, Suan Ye memilih untuk kembali ke keluarga Suan Mingnya. Keluarga Suan Ming juga harus berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan, jadi dia harus kembali dan membuat beberapa persiapan. Setelah setuju untuk bertemu lagi di kompetisi peringkat, Suan Ye pergi tanpa sedikitpun kengganan. Dia pergi dengan sikap yang agak riang. Mungkin, dia selalu riang seperti ini. Mengikuti di belakangnya adalah Lan Menghan, Mutaka, Chang Ye, dan Blue Twolf. Penilaian Institut Macan Putih akan segera dimulai, jadi mereka semua harus kembali. Meski dengan kekuatan Blue Twolf, dia bisa sepenuhnya memilih untuk lulus dan tidak perlu mengikuti penilaian. Namun, karena Wang Chen akan pergi ke keluarga Sing Yue, dia hanya bisa memilih untuk kembali ke Institut Macan Putih dan menunggu Wang Chen. Tentu saja, Kuang Ren, Yang Sa, dan yang lainnya juga pergi bersama orang-orang ini. Mereka tidak bisa masuk ke keluarga Sing Yue. Dalam keadaan seperti itu, hanya Wang Chen, Yue Ye, dan Suan Ye yang tersisa di grup. Baiklah, kakak Wang Chen, ayo pulang. Setelah semua orang berpisah dan menghilang dari pandangan, Suan Ye menghela nafas dan berkata kepada Wang Chen dengan sedikit kegembiraan. Keluarga Sing Yue, Wang Chen akhirnya datang. Apa yang menunggu Wang Chen di keluarga misterius ini? 1070 Angin sejuk sepoy-sepoy, pegunungan yang mengjulang tinggi tak berbatas. Perbukitan hijau dan air jernih, wangi bunga dan kicauan burung, tempat ini bagaikan negeri dongeng di bumi. Terisolasi dari segala kebisingan dunia luar, terisolasi dari segala kemegahan dunia luar, di sini yang ada hanyalah keindahan alam yang polos. Ini adalah ngarai yang terletak di perbatasan Provinsi Barbarian. Sebuah ngarai di perbatasan Provinsi Barbarian. Pada saat ini, di ngarai yang dikelilingi pegunungan, Wang Chen mengikuti Yue Ye dan Sing Ye ke sisi ini. Kakak Wang Chen, besiaplah, kita akan segera bisa memasuki klan. Berdiri di tengah lembah, Sing Ye memandang Wang Chen dan berkata, Benar, bukankah kelompok orang ini adalah kelompok Wang Chen dan Sing Ye? Setelah berpisah di Akademi Macan Putih, Wang Chen mengikuti Sing Ye dan Yue Ye untuk bersiap pergi ke klan Sing Yue. Dan di bawah pimpinan keduanya, Wang Chen di bawah kengarai tak berpenghuni ini. Hal ini membuat Wang Chen bingung sejenak. Pada saat ini, mendengar kata-kata Sing Ye, Wang Chen sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Klan Sing Yue, menurut Sing Ye, mungkinkah klan Sing Yue berada di ngarai ini? Namun, area ngarai ini tidak luas, dan tepiannya dapat dilihat secara sekilas. Dikelilingi oleh pegunungan, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan klan manapun. Ini. He he, kakak Wang Chen, sekarang masih siang. Dalam beberapa jam, saat langit gelap, kita bisa masuk ke klan. Seolah merasakan keraguan Wang Chen, Sing Ye mengungkapkan senyuman licik dan berkata, Yue Ye, juga memiliki sedikit senyuman di sudut mulutnya. Klan Sing Yue, sebagai klan paling misterius di perbatasan utara, hanya sedikit orang yang tahu di mana tempatnya. Bahkan lebih sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, keduanya tidak terkejut dengan ekspresi Wang Chen. Misteri klan Sing Yue akan segera terungkap kepada Wang Chen. Setelah memberitahu Wang Chen, Sing Ye dan Yue Ye dengan santai duduk bersila di ruang terbuka ini untuk beristirahat. Adegan ini membingungkan Wang Chen. Mungkinkah ada alam semesta di dalam lembah ini? Klan Sing Yue disembunyikan di sini. Juga, mengapa mereka harus menunggu sampai malam hari untuk masuk? Dengan hati penuh keraguan, Wang Chen hanya bisa menemani mereka berdua dan menunggu dengan tenang. Tiga jam kemudian, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Empat jam kemudian, langit gelap gulita. Pada saat ini, Wang Chen, yang telah berkultivasi sebentar, menyesuaikan kondisinya hingga puncak, perlahan membuka matanya. Langit dipenuhi bintang-bintang yang sangat cemerlang. Bulan perak menggantung tinggi di langit, mewarnai lembah itu menjadi dunia perak. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa sedikit kesejukan pada mereka, menyebabkan Wang Chen tanpa sadar mengencangkan pakaiannya. Ia tidak terlalu buruk. Pada saat ini, Steri Knight, yang matanya terpejam, membuka matanya dan melihat ke langit. Kakak, ayo kembali. Lalu, dia berkata pada Yueye, yang ada di sampingnya. Yueye menganggup dan tidak keberatan. Dalam keadaan seperti itu, Steri Knight tiba-tiba menutup matanya. Saat berikutnya, lusinan segel muncul di tangannya. Saat segel itu muncul, serangkaian gumaman lembut terdengar. Langit dan bumi selaras. Bintang kembali, biduk membimbing, Zwei. Steri Knight menggumamkan mantra sambil secara bersamaan membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap mata, malam berbintang seakan menyatu dengan langit dan bumi. Aura besar terpancar dari tubuhnya. Faktanya, kekuatan bintang-bintang di langit yang tak ada habisnya terlihat mengembun di tubuh Steri Knight. Cahaya bintang dan bulan menutupi tubuh Steri Knight saat ini, menyelimuti dirinya di dalam. Dipicu oleh cahaya yang berkilauan, malam berbintang seperti peri yang turun dari sembilan surga, sangat indah. Membuka. Akhirnya, di bawah perpaduan cahaya bintang dan bulan, setelah semua segel terbentuk, seruan lembut malam berbintang dapat terdengar. Sesaat kemudian, lembah yang semula tenang tiba-tiba tersapu oleh hembusan angin. Di langit, cahaya bintang yang tak berujung tampak tertarik, seketika menjadi rusak dan menyelaukan. Cahaya bintang yang tak berujung bersinar, menyelimuti seluruh lembah. Bas dengungan-dengungan. Secara tidak jelas, musik surgawi seolah-olah masih melekat, menenangkan pikiran. Saat berikutnya, keajaiban terjadi. Pancaran cahaya bintang tampak terwujud pada saat ini, sebenarnya mengembun menjadi gambar. Pada akhirnya, cahaya bintang dan bulan yang tak berujung benar-benar memadat menjadi istana yang mempesona di depan Wang Chen. Sebuah lorong, menuju ke istana Xin yang berkembang pesat. Dan di dalam istana, di tengah aulah besar, Wang Chen bahkan bisa melihat formasi mantra berputar perlahan, terus beroperasi. Itu dipenuhi dengan aura misterius, dipenuhi aura ilahi. Adegan ini seperti mimpi, membuat Wang Chen tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa Sterling Night mengatakan di sore hari bahwa dia hanya bisa kembali ke klan di malam hari. Wang Chen akhirnya mengerti mengapa klan Xing Yue menjadi klan paling misterius. Faktanya, tidak ada seorang pun yang tahu di mana mereka berada. Bahkan mereka yang pernah ke klan Xing Yue tidak tahu di mana klan Xing Yue berada. Ini sepenuhnya karena lokasi klan Xing Yue sepenuhnya ilusi. Dan satu-satunya cara menuju klan Xing Yue adalah melalui segel tangan dan mantra yang unik, memadatkan kekuatan bintang di langit dan bumi, menarik dukungan dari cahaya bulan dan cahaya bintang, memadatkan dao besar, dan mengaktifkan formasi mantra. Hanya melalui formasi mantra seseorang dapat memasuki klan Xing Yue. Tidak ada yang tahu di mana klan Xing Yue yang sebenarnya berada. Faktanya, Wang Chen yakin bahwa di seluruh wilayah sembilan negara bagian, pasti ada lebih dari satu tempat yang dapat mengaktifkan formasi mantra yang mengarah ke klan Xing Yue. Klan Xing Yue bahkan tidak berada di tanah sembilan negara bagian sama sekali. Kakak Wang Chen, kita bisa pergi sekarang. Sementara Wang Chen dipenuhi dengan emosi, Sterling Night mendesak Wang Chen. Mendengar kata-kata Sterling Night, Wang Chen hanya bisa membuang pikirannya dan buru-buru mengikuti jejak Sterling Night dan Yue, bergegas ke depan. Kakak Wang Chen, ikuti jejak YR. Di jalur ini, ada lapisan niat membunuh. Jika Anda tidak berhati-hati dan mengambil langkah, Anda akan menarik pencekikan kekuatan bintang. Bahkan seorang Saint Martial artis tidak akan mampu menahan pencekikan seperti itu bahkan untuk sesaat sebelum berubah menjadi debu. Melihat Wang Chen mengikuti, Sterling Night mengungkapkan senyuman menawan saat dia mengingatkannya. Pada saat yang sama, seolah khawatir Wang Chen tidak akan mempercayainya, sudut mulut Sterling Night melengkung menjadi senyuman licik. Dia kemudian mengeluarkan inti kristal binatang iblis dan melemparkannya ke samping. Desis mendesis mendesis. Sebelum inti kristal binatang iblis mendarat di tanah, Wang Chen dengan jelas melihat bahwa inti kristal binatang iblis yang sangat keras ini dihancurkan oleh kekuatan bintang yang sangat kuat dalam sekejap mata. Bahkan tidak ada setitikpun debu yang tertinggal saat berubah menjadi kabut dan menghilang antara langit dan bumi. Desis. Melihat adegan ini, Wang Chen dengan keras menghirup udara dingin. Inti kristal binatang iblis dapat dianggap sebagai benda yang sangat keras. Selain sepenuhnya menyerap energi di dalamnya, hampir tidak mungkin untuk menghancurkan inti kristal binatang iblis secara langsung. Bahkan jika itu adalah Wang Chen, dia harus mengeluarkan sejumlah besar energi untuk mencapai ini. Tapi, pada saat ini, inti kristal binatang iblis ini sebenarnya langsung berubah menjadi kabut. Kemampuan pencekikan macam apa ini? Ini bisa dikatakan sebagai kejutan besar bagi Wang Chen. Sebagai seseorang yang berkultivasi di Star Tempering Body, dia tahu betapa kuatnya kekuatan bintang. Namun, dia tidak menyangka kekuatan bintang di sini akan begitu kuat dan mendominasi. Jika dia mengambil langkah yang salah dan dicekik oleh kekuatan bintang, maka itu benar-benar. Mungkin, seperti inti kristal binatang iblis, itu akan langsung berubah menjadi kabut. Jalan menuju klansing Yue ini benar-benar penuh dengan bahaya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia buru-buru dan hati-hati mengikuti jejak Sterling Knight dan Yue Yue, maju sedikit demi sedikit. Hal ini menyebabkan Sterling Knight dan Yue Yue mengungkapkan sedikit senyuman. Belum lagi Wang Chen, bahkan jika itu adalah makhluk yang lebih kuat di sini, mereka tidak akan berani berjalan gegabuh. Tanpa bimbingan dan izin dari klansing Yue, tidak ada yang bisa memasuki klansing Yue. Ini juga merupakan tempat paling misterius dari klansing Yue. Dengan biduk sebagai pemandunya, krepe Myrtle menyala. Menginjak tujuh bintang biduk, sosok mereka terus berputar dan berputar. Akhirnya, setelah mengambil 81 langkah, Wang Chen dan yang lainnya memasuki aula utama. Kakak Wang Chen, ayo pergi. Susunan ini akan membawa kita ke dalam klan. Memasuki barisan, Sterling Knight berkata dengan penuh semangat. Kemudian, dia mencubit beberapa segel aneh di tangannya dan melemparkannya ke dalam susunan. Pada saat berikutnya, seluruh susunan mulai bergetar hebat. Di tengah gemetar, sinar cahaya bintang muncul. Segera setelah itu, langit dan bumi berputar, dan waktu serta ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tampaknya hanya sekejap, tetapi juga seperti ribuan tahun. Akhirnya, ketika dia bingung dan tidak bisa membedakan utara dan selatan, Wang Chen merasakan tubuhnya berhenti. Saat dia membuka matanya lagi, semuanya kembali normal. Melihat sekeliling, pada saat ini, Wang Chen berdiri di depan sebuah rumah sederhana dan tanpa hiasan. Batu bata hijau dan ubin hitam dipenuhi aura waktu. Tepat di depan, di atas pintu utama, ada sebuah pelakat besar yang tergantung tinggi. Klan Xinyue Keempat kata tersebut ditulis dengan kaligrafi yang flamboyan, berani dan kuat. Aura agung mengalir ke arahnya, seolah-olah dia berada di alam semesta tanpa akhir. Klan Xinyue Mengambil nafas dalam-dalam dan sadar kembali, mata Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Klan Xinyue Dia akhirnya sampai di klan misterius ini. Entah itu kemisteriusan dalam rumor atau kemisteriusan yang dia lihat selama ini, pada saat ini, Wang Chen sangat tertarik dan menantikan klan ini. Akankah ada lebih banyak misteri yang menunggunya di sini? Di bawah pimpinan Sterling Knight dan Monlit Knight, Wang Chen akhirnya masuk ke dalam klan misterius ini. Kakak Wang Chen, ayo pergi. Ibu telah mengirim pesan, dia tahu kamu ada di sini. Istirahat untuk malam ini. Besok pagi, aku akan membawamu menemui ibu. Setelah memasuki mansion, Sterling Knight membawa Wang Chen ke halaman yang indah dan mendudukan Wang Chen sebelum berbicara dengan Wang Chen. Hari sudah larut. Malam ini, jelas mustahil melihat siapapun dari klan Xinyue. Selain itu, menurut pemahaman Wang Chen, anggota klan Xinyue tidak banyak. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.